Sarawak, teknologi dan berpustak Berkhidmat ikhlas untuk kita Pustaka Negeri Sarawak Dipenuhi aktiviti Selesa dikunjungi Semua berbagai bilang bangsa Pustaka Negeri Sarawak Walah ilmu untuk semua Pustaka Negeri Sarawak Walah ilmu untuk semua Tersergam indah megah Menjadi kebanggaan kita Bukti wawasan dicita Maklumat dan pengetahuan Penuh terhimpun harta ilmu Untuk kita teroga Pustaka Negeri Sarawak Pustaka Negeri Sarawak Walah ilmu untuk semua Bersama kita Memanfaatkannya Pustaka Negeri Sarawak Berteknologi dan berusaha Berkhidmat ikhlas Untuk kita Pustaka Negeri Sarawak Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Baik Assalamualaikum Dan sehat pagi kepada semua Boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Sebab saya ingat ada moderator Tapi tak ada kan? So saya kalau ada gangguan kepada Program kita pada pagi ni Maklumkan saya ya Sebab saya tak nampak peserta Saya hanya nampak chat saja ya Okay Baik Ini sebenarnya Perancangan asalnya Ialah saya ke sana Ke Pustaka Negeri Sarawak Tapi disebabkan pada bulan Februari ya Pada masa itu Keadaan COVID di Selangor Dan juga di seluruh negara kita ni Agak tinggi Omikron ya Jadi saya juga memohon Kepada Pustaka untuk Sama ada boleh dibuat secara online Dan akhirnya Pihak Pustaka setuju ya Untuk buat secara online Kerana Mengenangkan bahawa Kita masih belum Pulih sepenuhnya Dan juga di Selangor ya Keadaan agak Tinggi kesnya Ya Jadi saya pun tak pastilah Macam mana ya Kita Akan hadapi Tapi insyaAllah Hopefully Semuanya akan Berlalu pergi Dan kita juga akan Masuk ke fasa endemik Dan saya Mendoakan kita semua Di dalam lindungan Tuhan ya Baik Pagi ni Ini adalah kali kedua Saya ke Pustakaan Negeri Sarawak Kali pertama Adalah pada tahun 2016 Saya Dijemput untuk Membuat bengkel Biblioterapi Dan Untuk pengetahuan Tuan-tuan Puan Pada 2016 Saya Belum lagi Ada persatuan Saya bergerak Solo ya Sebenarnya Dan Satu-satunya Perpustakaan yang Menerima saya Ialah Pustaka Negeri Sarawak Pada masa itu 2016 Saya masih ingat ya Di bawah Teraju masa itu Dr. Rashida Jadi Saya amat bersyukur Kerana Pustaka memberikan saya Peluang Untuk memperkenalkan Biblioterapi Dan Pada masa itu Pustaka Sebenarnya Pustaka Negeri Sarawak Sebenarnya sudah pun Ada koleksi Biblioterapi Jadi Saya mendapat Makluman bahawa Sehingga sekarang Pustaka Negeri Sarawak Masih melaksanakan Memberikan Kemudahan Biblioterapi ini Kepada Pengguna-pengguna Pustaka Mungkin dari segi Koleksi dan sebagainya Baik Jadi ini adalah Kali kedua Dan Unfortunately Malangnya kita Tidak dapat bersemuka Tetapi Kita hanya dapat Bersua secara maya Dan Cuaca Di Sya'alam Pagi ini Agak cerah Panas Panas terik Seolah Seperti kemarau Dan saya Mengharapkan Cuaca di Sarawak Juga agak Baik Pada pagi ini Baik Kita mulakan Dengan biblioterapi Saya dimaklumkan Untuk kursus Biblioterapi Jadi Ada tak Di antara Tuan-tuan Puan yang tahu Sebenarnya Apa makna Biblioterapi ini Siapa yang pernah Dengar Dengar perkataan Biblioterapi Tapi tak tahu Apa benda Biblioterapi ini Siapa yang Mungkin pernah Melakukan Biblioterapi Jadi Boleh Check dengan saya Sebelum saya On slide Oh cuaca di sana pun Panas Sama panas Jadi semua Kena jaga Kesihatan Sini pun Ramai yang Demam Demam panas Dan sebagainya Batuk Jadi ramai yang Confuse dengan Covid Ramai Confuse dengan Covid Dengar dia Covid Tapi bila test tak Sebabnya Cuaca terlalu panas Baik Jadi berapa Ramai yang Peserta di sini Kita ada Lebih kurang Seratus Lebih Orang pagi ini Siapa yang Pernah dengar Tentang Biblioterapi Siapa yang Tahu Biblioterapi Siapa yang Mengamalkan Biblioterapi Mungkin ada Dah semakin Banyak Perpustakaan Yang tahu Perkataan Biblioterapi Jal sama Juga di Sarawak Jadi Hari ini Kita akan Dengar Pernah Tapi tak Tahu Maksud Jadi Sekarang hari ini Kita nak belajar Tapi Saya nak Tuan-tuan Puan Relax Kalau boleh Yang tak Menggunakan Handphone Untuk Mendengar Cerama Pada pagi ini Bila di depan Laptop Atau komputer Kita letak Ketepikan Handphone Siapa yang Menggunakan Handphone Terpaksalah On handphone Jadi Kerana Kursus Atau Cerama Pada pagi ini Sebenarnya Amat Menarik Ya Okey Betul Terjebak Dengan Biblioterapi Jadi Saya nak Pagi ini Kita semua Relax Tak nak Stress Kalau ada Stress Pun Hari ini Kita akan Releasekan Semua Stress Tersebut Dan Juga Saya Mengamalkan Biblioterapi Dah Lapan Tahun Dan Saya tahu Kalau Tuhan Sayangkan Kita Sayangkan Umatnya Dia akan Memberi kita Banyak Dugaan Terjebak Terjebak dengan Tuhan. Setiap hari, setiap masa kerana yang menciptakan kita, menjadikan kita ialah Tuhan dan yang boleh mengambil kita kembali juga, yang boleh mematikan kita juga adalah Tuhan. Jadi bermaksud segala apa dugaan yang diberikan kepada kita juga datang daripadanya dan hanya satu-satunya dia yang boleh mengambil semula masalah kita. Jadi tidak ada istilah yang oh saya tak boleh selesaikan masalah, saya stres, saya rasa jalan terbaik untuk saya yang menamatkan riwayat saya. Tidak ada. Apa yang terjadi pun kita harus terus melangkah ke hadapan. Kita tak boleh give up tak boleh terima kasih Puan Sumina. Jadi kita tidak boleh merasakan bahawa ada setiap masalah yang kita hadapi ini ada jalan shortcutnya tak. Dia ada jalan penyelesaian sama ada cepat atau lambat. Dan bagaimana kita mengambil masalah itu, bagaimana kita olahnya dan bagaimana kita menyelesaikannya itu adalah tertakluk kepada diri kita sendiri. Baik, sekarang saya nak mulakan dengan biblioterapi dan selepas saya buka slide saya buka slide saya ni. Saya tak nampak dah chat ni sangat ya. Jadi kalau ada apa-apa mungkin pihak penganjur boleh mesej saya Puan Munira ke apa. Sebabnya saya takut kalau titipan lain saya stop ya. Sebab saya tak sedar. Jadi pernah berlaku saya bagi bengkel dan saya tak tahu rupanya saya dah stop lama ya. Baik. Kita akan mulakan sekarang. Saya akan share slide saya. Okay. Semua boleh nampak ya slide saya. Harap semua boleh nampak slide saya sebab saya dah tak nampak chat ni. Boleh nampak ke slide saya? Okay boleh ya. Baik. Okay. Saya Puan Rafidah binti Abdul Aziz. Pada masa kini saya adalah pesyarah kanan di fakulti pengurusan maklumat dan juga secara sepenuh masa. Okay. Saya telah berkhidmat di UITM selama 13 tahun. Tahun ni cukup 13 tahun. Dan sebelum itu 13 tahun yang sebelum itu saya adalah pustakawan. Dan yang terakhir sebelum saya jual UITM saya adalah pustakawan di Perpustakaan Universiti Malaya. dan pada masa itu saya memegang pos ya. Sebagai pemangku ketua Perpustakaan Peringatan Zabang. So kenapa saya tinggalkan UITM? Saya tinggalkan Universiti Malaya. Satu universiti yang berprestij. Ramai orang cakap kenapa? Kenapa? Dan sebagainya. Maka itu adalah sesuatu yang saya tidak boleh jangkakan. Ya. Kuasa Tuhan. Ya. Ramai orang tanya kenapa you dah ada di tempat yang bagus dan sebagainya. Well itu saya tidak dapat menjawabnya. Ya. Sebab itu. Sebab Allah is the best planner. Maka apabila dia menghantar saya ke UITM pasti bersebab. Dan saya tahu sebabnya sekarang. Ya. Untuk membantu pelajar. Membantu ramai masyarakat. Ya. Dan reasonnya adalah untuk saya menghebahkan biblioterapi. Ya. Dan juga saya adalah presiden Persatuan Biblioterapi Malaysia buat masa sekarang. Dan juga saya bergerak aktif bersama tim saya untuk biblioterapi. Dengan harapan NGO saya tidaklah mengharapkan apa-apa populariti ataupun profit daripada kempen kami tetapi apa yang kami mahukan ialah supaya lebih rahan kesusahan, kesedihan, ya. Orang kata bila kita dalam keadaan kacau dan sebagainya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang biblioterapi di Malaysia, manfaat biblioterapi, kenali bahan biblioterapi dan tips mewujudkan suatu. Terima kasih. 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 Baik, boleh dengar saya semula tak? Okay, saya mohon maaf, saya tak tahu kenapa tiba-tiba saya terus disconnected tapi line internet saya okay. Saya tak pasti kenapa ya, tiba-tiba saya terputus mungkin bila ni lah kita punya apa ni kadang-kadang implikasi daripada secara online ni, ini jugalah salah satu reason. Okay, saya sambung semula dan saya mohon maaf kita terhilang tadi sebentar ya. Baik, ini isi kandungannya ya, biblioterapi di Malaysia, manfaat, kenali bahan biblioterapi dan tips mewujudkan sudut biblioterapi ya. Baik, saya lihat tadi ramai peserta daripada pelbagai perpustakaan ya yang di Sarawak yang mungkin nak tahu bagaimana kita nak bujukkan sudut biblioterapi. Jadi, itu pun saya masukkan dalam kursus pada pagi ni. Baik, ramai yang bertanya dari mana saya dapat CJ, daripada mana saya dapat kelayakan ni ya dan sebagainya. Baik, yang terkini adalah pada tahun lepas saya telah melengkapkan kursus saya daripada book therapy organization dan bukan mudah ya kerana saya mengambil masa berbulan jugalah untuk saya melengkapkan kursus ini. Dan akhirnya saya berjaya mendapat CJ saya pada 1 Januari 2021 daripada London ya dan Bija Shah ni ialah founder dia, biblioterapis dan book curator yang mana telah membimbing saya sepanjang tahun lepas. Sebab untuk belajar biblioterapi ni kita tak boleh ambil daripada satu negara, kita harus combine dengan pelbagai negara kerana Malaysia, budaya Malaysia tidak sama dengan budaya negara lain. Jadi, untuk sementara ini saya, guru-guru saya adalah daripada UK, daripada Korea dan juga daripada Indonesia ya. Yang ini adalah CJ advance atau intermediate biblioterapi workshop yang sempat kami, saya dan beberapa tim daripada persatuan saya telah pergi untuk menghadiri bengkel intermediate ini pada 5 hingga 6 Februari dan apabila kami pulang PKP. Pada masa itu ya. Dan ini adalah CJ pertama yang saya dapat 2017 ya. Jadi, selepas daripada bengkel inilah yang saya dan rakan-rakan decide ya, membuat keputusan untuk menubuhkan persatuan biblioterapi Malaysia setelah kami lihat manfaatnya yang cukup besar di Indonesia. Ya. Dan selepas itu apabila saya berkongsi pengalaman saya, pengetahuan saya bersama dua guru saya di UK dan juga di Korea, saya dapati mereka dah mula lama dah. Kalau Indonesia dia dah mula 2002, UK dan juga Korea juga telah memulakannya lama. Tapi Korea juga mengakui bahawa Indonesia lebih lama daripada mereka membuat biblioterapi ya. Kalau UK itu sebenarnya lebih lama lagi. Ya. Baik. Perkembangan biblioterapi di Malaysia, ok. Pada asalnya, pada asalnya ialah saya 2016 saya bergerak solo. Ini bukan saya sahaja letak untuk hari ini ya. Tak. Tapi ini adalah yang saya letak untuk setiap kali saya bagi top. Ya. Saya memang menyebut nama Pustaka Negeri Sarawak. Ya. Yang pertamanya. Pustaka yang pertama yang menerima saya. Ya. Kerana kisah biblioterapi ini bermula ya daripada saya sendiri ya. Saya tidak malu untuk share, untuk mengatakan bahawa pada 2013, akhir 2013 dan awal 2014, sepanjang 2013 saya tidak tahu saya menghadapi mal depression. Saya tidak tahu. Ya. Kebanyakan masa saya banyak menangis. Saya banyak menangis, saya banyak termenung. Saya rasa macam saya tak nak pergi bekerja. Saya buat keputusan nak berhenti bekerja dan sebagainya ya. Kerana saya tidak tahu bahawa rupanya apabila kita dilanda tekanan perasaan yang amat hebat. Kita hilang semua rasa deria kita ya. Bukan deria makan ke apa tak lah. Deria makan tu memang dah tak ada lah. Kita rasa tak bermaya. Tak nak pergi bekerja. Tak nak membuat perkara-perkara yang kita suka. Kalau dulu saya suka shopping ya. Saya suka berjalan. Tapi lepas tu saya prefer duduk di rumah ya. Jadi saya tidak tahu. Sampailah kawan saya masa tu ada reunion dan penghujung 2013 dan dia menyarankan saya pergi berjumpa dia. Dan bangsa tu dia ialah pakar sekretari di PPUKM, Ustaz Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia dan dia menyarankan saya berjumpa dengan dia. Saya pun pergi dan pada hari tersebut 2013 kita tidak ada waste ya. Saya tak pernah pergi ke Ceras. Ceras kalau tuan-tuan puan mungkin di Sarawak tak berapa tahu di mana Ceras atau mungkin tahu. Ceras adalah satu kawasan yang di Kuala Lumpur yang padat, yang amat padat dan kalau orang dengar nama Ceras ni orang tak nak pergi lah. Takut. Sebab jam dia terlalu teruk ya. Trafik jam dia. Dan apabila saya diarahkan pergi ke situ, kawan saya kata datang jumpa dia. Dan saya drive tanpa ada apa-apa map saya. Hanya ikut signport ya. Signage tu. Ceras-cerasa saya ikut saja dan kawan saya guide. Saya tiba di PPUKM dan tuan-tuan puan pasti tahu kalau general hospital ya, hospital yang biasa ni, kerajaan punya ni. Parking kalau lepas pukul 9 memang jangan berharap untuk jumpa lah parking. Tetapi Tuhan memudahkan urusan saya pada hari itu dan ada valet satu ya, valet parking satu dan saya park kereta saya dan kawan saya tunggu saya. Dan kemudian dia bagitahu saya bukan dia yang akan treat saya tetapi rakannya kerana dia kata kalau dia, dia akan bias. Jadi saya tidak malu untuk share sebab saya rasa ini permulaan, peringkat permulaan saya, bagaimana saya, kerana kalau tuan-tuan puan pasti akan tertanya-tanya, Puan Rafidah ni macam mana dia tahu ya orang yang ada stres, anxiety, depression, macam mana dia tahu. Dia pernah rasa ke saya ni yang saya cerita. Kalau ada yang tanya kepada saya, apa buktinya biblioterapi itu berkesan terhadap seseorang individu? Saya bukti yang masih hidup. Saya tak nak cerita, oh kawan saya dah buat, kawan saya saya tak nak cerita. Saya nak cerita diri saya. Saya dah buat. Kalau saya tak buat, saya mendengar orang lain buat, saya kata, oh dia ni dah buat, dia berjaya. Tapi perasaan tu tidak rasa. Saya tidak rasa. Tetapi saya merasainya. Kerana sepanjang 2013, waktu saya menghadapi mal depression, saya tidak tahu itu mal depression, saya lebih banyak mengurung diri. Kalau ada mesyuarat ke apa, saya tak pergi, saya sahaja ambil MC dan sebagainya. Saya tak tahu. Saya tak tahu apa yang berlaku pada diri saya pada waktu itu. Kerana sepanjang daripada saya kecil sampai saya besar, saya rasa saya seorang yang cukup tawah, cukup kuat. Ramai kawan-kawan kata, saya memang kuat. Saya boleh hadapi masalah, saya seorang yang independen dan sebagainya. Tetapi saya tak tahu apa yang berlaku terhadap diri saya pada masa itu. Dan pada awal 2014 tu, kemudian kawan saya bawa jumpa dengan rakannya, seorang doktor. Kemudian, saya ingat lagi, Profesor Madia, doktor, saya tak boleh sebut nama lah ya. Kemudian, bila masuk ke bilik dan doktor ni kata, Puan Raffida, kenapa muka agak muram, macam susah hati. Dia kata, oh Puan risau ya sebab Puan masuk ke klinik saya. Puan tahu tak, pesakit-pesakit yang di luar tu, pesakit saya di luar tu, Mereka terdiri daripada lawyer, engineer, psikologis, doktor, cikgu, pensyarah, semua ada di situ Puan. Dan barulah muka saya tu, tenang sikit, saya relax sikit. Sebab dia kata, ini adalah masalah yang common ya, daripada sebelum 2013 lagi. Masalah tekanan ni adalah perkara yang common. Dan apabila dalam 20 minit, doktor berbicara dengan saya, kemudian dia kata, Puan, saya minta maaf, Puan dah masuk ke fasa mild depression. Depression peringkat awal, rendah ya. Kalau dah mild depression tu, saya rasa macam, saya tak mahu lagi teruskan hidup, kau tak mahu bekerja ke apa. Kau dah rasa macam tu ya dalam diri, apatah lagi yang moderate dan severe. Yang kena major depressive disorder, saya tak boleh bayangkan, kalau major depressive disorder tu, saya tak boleh bayangkan. Macam mana, kalau saya pun rasa macam tu, apatah lagi mereka yang hadapi, yang peringkat tinggi atau sederhana. Terlalu sakit. Dan disebabkan mild depression ni, organ-organ dalaman badan kita tidak mahu bergerak secara normal. dan menyebabkan pelbagai penyakit timbul. Dan pada sepanjang 2013, saya in and out hospital lima kali. Bukan berkaitan dengan mental tak, tapi paru-paru, migraine, kemudian gastric yang teruk ya. Dan selepas saya mempelajari tentang biblioterapi baru, saya tahu. Rupanya apabila kita madapita kanan, dia menyebabkan organ dalaman badan kita ni juga sakit. Jadi, sekiranya kita tidak ambil langkah-langkah pencegahan, langkah pengawalan, langkah merawatnya, maka dia akan menyebabkan isu-isu yang lebih besar, masalah lebih besar akan timbul. Jadi, pada masa itu, kemudian doktor memberikan saya ubat, pil, satu kotak saya ingat, dan MC dua minggu, dan MC tu cop klinik psikiatri, dan dia tanya kepada saya, Is it okay Puan? Kalau saya bagi MC pun, segan tak nak bagi ni kepada pihak HR Puan? Saya kata, tak apa, masa itu saya tak fikir apa, saya kata tak apa. Saya balik ke fakulti, saya duduk, kemudian, saya selama satu jam ya, saya hanya pandang pil tu dengan MC tu. Bila kita agak dah rungsi, kita tak boleh nak berfikir banyak. Jadi, saya kata, kemudian saya tergerak, saya kata, bodoh lah kalau aku makan pil ni. Kalau aku ambil MC ni, kerana ada ramai lagi orang yang sedang bergantung kepada aku, terutama, suami dan anak-anak. Rakan-rakan. Kemudian, saya kebetulan, pada 2013, saya telah dipilih, dipilih, untuk menghadiri, kursus, Children's Librarianship, di Seoul, di Korea Selatan. Dan, itu pun jadi isu juga, ada orang ingat yang saya mendapat, keistimewaan sebagainya, tetapi tak. Kerana, nama tu diberi, dan pemilihan dibuat, oleh pihak perusahaan negara, dan nama tu diserahkan kepada Korea Selatan, kepada National Library for Children and Young Adults, di Gangnam. Dan, mereka call, daripada Korea, mereka call, dan interview saya 20 minit. kenapa saya perlu pergi ke sana. Dan, saya adalah satu-satunya pesyarah yang terpilih, dan sehingga sekarang, saya lah, masih lagi satu-satunya. Tidak ada lagi pesyarah yang dapat pergi ke sana, Dan, di situlah saya mempelajari teknik biblioterapi, walaupun saya tak tahu namanya biblioterapi, sehinggalah penghujung 2015. Saya tak tahu nama itu biblioterapi, saya tidak tahu. Ya. Saya melihat teknik tersebut, mereka banyak menggunakan buku. Jadi, apabila saya kata, saya tidak mahu mengambil pil tersebut dengan MC. Jadi, apa yang saya buat, saya buat amalkan biblioterapi. Balik dari Korea tu pun, saya dah buat dah sikit-sikit, saya tengok teknik yang dibuat tu, kemudian saya buat pada diri saya, saya mulakan dulu dengan terjemahan aku kan. Ya, kemudian apabila, awal 2014, saya tak ambil sebiji pun pil tu, saya teruskan dengan biblioterapi sehingga 2015. Akhir 2015. Dan pada 2015, doktor announce saya bebas daripada depression. Mal depression. Bebas. Okey, dia hasil daripada beberapa ujian dia lakukan, dia kata, puan dah boleh hadapi semua. Ya, dan puan tak ambil ubat, saya kata tak. Saya tak ambil ubat langsung. Ya, jadi itu kemuncaknya lah. Kemudian, apa yang saya buat ialah, saya merasakan teknik ni cukup bagus. Bagus sangat, saya kata. Jadi, saya kebetulan pada awal 2016 tu, kan, hujung 2016 ke, hujung 2015 atau 2016, sepas saya dapati bahawa diri saya pulih dengan biblioterapi, kemudian, saya propose. Ya, kebetulan ada pelajar saya, yang membuat internship di, Pustaka Negeri Sawat, dia cerita pasal biblioterapi. Saya kata, eh, seolah-olah ada connection antara saya dan Pustaka Negeri Sawat, saya membuat, menghantar proposal, nak share, apa yang saya dah buat kepada diri saya. Dan pada 12 hingga 13 April, saya telah pergi ke Pustaka Negeri Sawat, dan membuat dua hari bengkel di situ, saya share, tentang apa yang saya belajar di Korea. Kerana pada masa tu, saya tidak ada ilmu banyak tentang, apa yang berlaku di Malaysia, tapi apa yang berlaku di Korea. Dan pada 2017, Pesatuan Pustaka Negeri Sawat telah menjemput saya, untuk membuat bengkel, anjuran PPM di Pustaka Negeri Sawat, dan pada 2017 April, April, awal April, saya membuat keputusan untuk menamatkan, usaha saya untuk memperkenalkan biblioterapi di Malaysia, kerana tidak ada sambutan. Tidak ada sambutan langsung. selepas PPM tu, tak adalah sambutan. Selepas Pustaka Negeri Sawat, tidak ada sambutan. Jadi, saya rasa rakyat Malaysia tidak mahu menerima lagi biblioterapi di Malaysia, belum tiba masanya. Dan pada 11 April 2017, tiba-tiba, saya mendapat, mesej dalam Facebook, dan seorang wanita yang cukup cantik, dia bertanya kepada saya, adakah saya melakukan biblioterapi di Malaysia? Saya kata, ya, tapi sekarang saya sedang, proses untuk menamatkan, saya tak mahu, tak mahu berusaha untuk memperkenalkan biblioterapi di Malaysia, kerana tidak ada sambutan. Kemudian, dia bagitahu, jangan bu, tunggu bu, jangan. Ayuh kita sama-sama bangunkan biblioterapi di Indonesia dan Malaysia. Dan dia memberi saya semangat, pada 30, pada Oktober 2017, kami telah dijemput ke Bandung Indonesia untuk menyertai bengkel asas biblioterapi. Dan pada asalnya saya seorang. Kemudian rakan yang menyokong biblioterapi saya, ada dua orang. Mereka telah menyatakan kesanggupan untuk join saya ke sana. Dan tiba-tiba muncul lagi tiga orang, pensyarah, dan mereka mengatakan, oh kami tak join bengkel, kami nak pergi berjalan saja. Kita nak pergi shopping, nak saja join YouTube shopping. Saya kata, ok. Tapi bila tiba di sana, shopping pun dah hilang, berjalan pun dah hilang, kami terlalu tertarik dengan teknik biblioterapi itu. Daripada usrah, bercakap dengan Ibu Susanti ini, kemudian kita berbincang, berbual, kemudian dalam bengkel tersebut kami didedahkan kerana yang buat biblioterapi di Indonesia ini, kebanyakannya pustakawan dan perpustakaan. Jadi, pustakawan datang dari seluruh pelosok daerah-daerah di Indonesia, bersama dalam bengkel asas dan mereka share. Dan kami amat terkejut. Usaha pustakawan di sana itu sampai ke kawasan-kawasan luar bandar, sampai ke kawasan-kawasan yang hulu, mereka pergi. Dan ada yang sampai sepasang suami isteri, pustakawan ya, mereka sampai membeli angkot. Kalau tuan-tuan puan yang mungkin biasa pergi ke Indonesia, pasti pernah naik angkot. Angkot ialah angkutan kota. Dia macam mini bus, kecil saja. Dan kita tak boleh berdiri pun dalam itu, kita kena duduk ya. Dan mereka beli second hand, dia modified jadi mobile library. Dan mereka meletakkan buku-buku di dalam itu dan pusing ke di kawasan-kawasan kampung yang terpencil. Sehinggalah mereka terjumpa seorang gila, yang orang gila, kurang waras ya. Kita tak panggil gila lah, kita panggil dia tidak waras. Yang dipasung kaki dan tangannya dengan kayu ya, di lehernya dipasung juga, rambutnya keras dan panjang, bukunya panjang kotor. Dan dia keadaannya busuk. Dan kedua-dua suami isteri ini bergila-gila membacakan buku kepada orang tersebut. Tuan-tuan, puan-puan nak tahu tak apa yang berlaku? Dia pulih. Orang yang tidak waras itu pulih dan hidup normal seperti orang biasa. Walaupun masa itu agak lama untuk mereka membuat itu, tetapi mereka telah membuatkan satu usaha membacakan. Termasuklah penagih dadah dan sebagainya dan ditunjukkan bukti-bukti apa yang telah berlaku. Dan kami merasa begitu kagum kerana bagaimana buku itu mempunyai kuasa untuk menyalurkan terapinya, healingnya kepada orang yang memerlukan. Jadi, pulang daripada di airportnya, di Bandung kami nak bergerak balik ke Kuala Lumpur. Salah seorang rakan saya yang asalnya nak shopping itu, dia pun cakap, why not kita tubuhkan persatuan supaya kita boleh bergerak memberikan lebih lagi manfaat kepada masyarakat di Malaysia. Maka pada 30 Oktober 2017, kami telah mendaftarkan Persatuan Biblioterapi Malaysia dengan RUAS. Dan sehingga sekarang lah, ia bergerak dengan begitu meluas. Dan gerak pada 2018 sehingga sekarang, kami telah melaksanakan pelbagai kempen asalnya tak diterima, tetapi sekarang merata-rata ya, orang bercakap pasal biblioterapi dan mahu melaksanakan biblioterapi. Dan juga kami telah menandatangani MOU bersama Institut Sikra dan juga Fakulti Pengurusan Maklumat UITM. Dan pelbagai kempen ceramah seminar bengkel ya, kita lakukan dan juga kami juga memberi khidmat nasihat bagaimana untuk set up biblioterapi corner atau center. Di antaranya yang telah berjaya ialah perpusakan bernama. Dia dah buat sampai bilik ya. Dan mereka telah melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan ya. Jadi ini adalah satu perkongsian yang saya pergi berkursus di Seoul di Korea Selatan selama hampir tiga minggu dan ini saya dan ini adalah kanak-kanak multi-racial dan ini adalah 24 peserta dari 12 negara dan negara ASEAN ya dan ini adalah kanak-kanak yang multi-racial yang mereka ini ibunya Korea tetapi bapanya warga asing sama ada tentera Amerika tentera British daripada Jepun ya Cina peniaga ya sebagainya yang mana selepas berkahwin dan mereka dipanggil balik ke negara sendiri mereka meninggalkan maknya isterinya itu ditinggalkan dan anak-anaknya dibiarkan jadi ada kes yang maknya pun cabut lagi mak dia pun akan tinggalkan anak yang mana kalau kita lihat drama-drama Korea itu cerita benar saya antara salah seorang yang peminat drama Korea ini sebab kadang-kadang drama Korea ini ada impaknya dalam diri saya sebab bila saya berkursus di sana training itu apa yang kita lihat kadang-kadang yang nampak manis dan menarik itu tidak apabila mereka bercerita sebab dalam kelas saya itu ada psikologis yang memberikan ceramah profesor-profesor yang menceritakan tentang kanak-kanak dan menyebabkan hati saya jadi terlalu sedih dan ada seorang psikologis itu profesor ini sedang bagi talk pada kami dan dia mendapat pungkul dan kanak-kanak 6 tahun baru saja menggantungkan dirinya sedangkan semalam dia baru bercakap dengan kanak-kanak itu berjumpa dan memujuk ke kanak itu mengatakan besok kami akan datang ambil awak dan letak di rumah macam rumah kebajikan masyarakat kita kalau tak kita akan jaga awak sebab keduduk ibu bapanya dah tak ada tinggalkan dia dia bersorongan di rumah kemudian sedang profesor ini bagi talk pada kami dia mendapat pungkul kanak-kanak itu telah menggantung dirinya 6 tahun tuan-tuan pada 2013 profesor ini mengatakan Korea Selatan adalah negara tertinggi di dunia statistik bunuh diri kanak-kanak tertinggi statistiknya dan pada 2019 sewaktu ada seorang storyteller datang ke Shah Alam dijemput oleh MBBY dan beliau adalah seorang guru penulis buku storyteller dan saya hadir di sesi tersebut dan saya angkat tangan saya tanya is it true that your country is still the highest in statistik lah suicide among children dia kata yes sebab itu mereka mengeluarkan banyak buku kanak-kanak untuk memujuk sebagai terapi kepada kanak-kanak jadi menyebabkan hati saya jadi terlalu sedih kenapa mereka membuat keputusan kerana dia nak hidup tapi tak dapat nak teruskan hidup dan bantuan itu harus disampaikan kepada kanak-kanak ini secepat mungkin jadi ini adalah contoh kanak-kanak yang perpustakaan di Korea Selatan kerajaan Korea Selatan telah menyalurkan berbilion-bilion won duit dana kepada perpustakaan di seluruh Korea Selatan untuk melaksanakan modul ini selama 12 bulan yang dilaksanakan oleh volunteers-volunteers di library dan mereka menggunakan buku Muzogretan Buku dan juga Seni digabungkan buku dan Seni dan pada ketika itu saya tidak tahu namanya Biblioterapi sampai lah ke penghujung 2015 baru saya tahu teknik ini Biblioterapi dan mereka menggunakan buku itu untuk membaca tetapi bukan keseluruhan buku sekejap lagi kita akan lihat teknik membaca buku Biblioterapi dan ini adalah pada 2017 saya dan rakan pesyarah ini adalah Ibu Susanti Agustina pengasas Biblioterapi Indonesia dan kami telah bergerak ke sana dengan pajak sendiri dan melawat dan kami telah berdiskusi tentang Biblioterapi di Indonesia dan ini adalah basic Biblioterapi workshop yang saya hadir dan ini adalah pustakawan-pustakawan yang melaksanakan Biblioterapi di Indonesia dan ini adalah ini adalah ayat saya sejak saya mengamalkan Biblioterapi saya suka pula menulis kata-kata positif kadang-kadang saya menulis cerita dan ayat saya ialah selagi kita bernama manusia kita juga berhak mendapat kebahagiaan oleh itu untuk kekal positif kita perlukan motivasi sokongan dan semangat untuk meneruskan hidup masa lalu jangan dikenang masa depan jangan difikirkan tumpukan fokus semua kepada masa kini ini adalah ayat saya sebab saya rasa masa itu agak stress saya tulis baik Mark Hayden seorang novelist Inggeris saya suka sangat dia punya statement dia mengatakan reading is a conversation reading itu membaca itu satu perbualan macam mana boleh perbualan buku itu tak boleh bercakap dengan kita all books talk semua buku bercakap but a good book listens as well buku yang bagus akan mendengar sama two way communication komunikasi dua halal jadi kadang-kadang apabila kita membaca buku tapi kita tutup buku kita tolak tepi kerana mungkin pada masa itu buku tersebut tidak berada pada masa yang tepat dengan situasi-situasi yang kita hadapi dia tidak tak enam dengan kita tetapi ada masa-masa ini apabila kita membaca dan kita rasa tertarik kita nak baca lagi kita nak baca lagi kerana buku tersebut mempunyai elemen yang berkomunikasi dengan kita kadang-kadang kita baca novel kita menangis sebab buku itu bercakap dia bercakap dengan kita tetapi buku yang mendengar sama apabila kita membaca dan kita rasa eh samalah situasi aku dengan watak dalam buku ini samalah situasi aku dengan cerita dalam buku ini dia berkomunikasi kita bercakap-cakap dengan buku tersebut ini yang saya rasai sekarang apabila saya dah pandai pilih buku saya dah tahu jadi bila saya membaca buku itu saya kata betul betul aku ni cepat sangat nak buat tanggapan macam tu jadi itu bermaksud telah berlaku biblioterapi baik kesihatan mental di tempat kerja faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kesihatan mental di tempat kerja ini tak ada kena-mengena saya pakai slide sini sebab hari itu saya ada bagi buat bengkel asas di Kementerian Perdangan Antarabansi dan Industri mereka dah lama dah nak panggil saya buat bengkel dan baru dapat berpeluang jadi saya gunakan slide yang sama kalau kita lihat faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kesihatan mental di tempat kerja konflik waktu bekerja yang tak fleksi berkomunikasi yang tidak berkesan dengan majikan atau rakan sekerja tempoh masa kerja panjang stress dan burn out sekarang kita lihat guru pensyarah kaki tangan KKM dan ramai lagi yang burn out stress dan burn out kemudian kita tidak dapat rasa rehat yang sepenuhnya contohnya macam saya sekarang pensyarah dan saya juga adalah pelajar PhD separuh masa dan juga saya presiden di Berta BIM Malaysia semua mengharapkan tumpuan daripada saya saya merasakan 24 jam itu tidak cukup tidak cukup keluarga lagi dan sekarang suami saya sedang quarantine COVID-19 di bilik dia Alhamdulillah saya dan anak-anak tidak kena dan saya stress sangat sebab saya seorang bersendirian handle semua tapi apa yang saya buat saya tarik nafas panjang saya lepas buat teknik itu 3 kali tarik nafas stop 3 saat kemudian lepas hembuskan tarik ya hembus tarik melalui hidung hembus melalui mulut kemudian kita akan dapati bahawa tekanan itu slowly akan kurang dan kita start ambil sama ada buku kata-kata motivasi kita nak tengok lirik lagu kita nak tengok filem kita tengok gambar buatlah kerana dia akan mengurangkan tekanan kita tersebut kes bunuh diri di Malaysia tahun 2019 609 kes 2020 naik lagi 631 kes 2021 tuan-tuan puan nampak tak Januari hingga Mei sahaja dia nampak 468 kes dan saya rasa tahun lepas dan awal tahun ni saya agak terkejut ramai kanak-kanak jatuh bangunan saya rasa tuan-tuan puan pernah baca berita kan kanak-kanak sekolah rendah jatuh daripada pengsepuri tingkat atas tu ke bawah apa yang saya dapat maklumat daripada kalau kita tanya kepada pihak-pihak yang tertentu mereka tidak mahu reveal tetapi saya ada bertanya kepada salah seorang wartawan yang saya kenal kemudian dia mengatakan bahawa keadaan di dalam rumah itu sendiri tekanan sama ada kebiasaannya kanak-kanak yang ada masalah mental kalau kita lihat pada 2019 statistik yang dikeluarkan oleh kajian mobiliti kesihatan kebangsaan Malaysia 424,000 kanak-kanak di Malaysia menghadapi sakit mental tuan-tuan puan bayangkan 2020 sehingga sekarang sejak mereka PDPR tak boleh keluar bermain tak boleh berjumpa kawan dan sebagainya berapakah peningkatan kesihatan mental masalah mental di kalangan kanak-kanak dua kali ganda kita dapati kanak-kanak yang tidak ada laptop desktop tidak ada handphone mak-mak bapak pergi kerja bawa sekali handphone dia ketinggalan setahun pembelajaran apa yang dia rasa dia give up pelajar sekolah melengah dia give up dia tidak mahu belajar kerana dia kata dia dah tertinggal banyak dan dia rasa malu sebab kawan yang hantar semua kumbut sebagainya tetapi dia tidak hantar dia nak buat macam mana dia tidak ada kelengkapan sebagainya kerana semua harus berpandu kepada internet ya jadi jangankan itu anak saya sendiri yang umur 11 tahun sampai tak nak buat homework sebab sewaktu dia PDPR saya pergi bekerja dia orang-orang di rumah jadi dia rasa macam siapa nak bantu dia so dia give up dia tak buat homework jadi saya kena duduk dengan dia cakap baik-baik saya bawa balik buku dan setiap bulan mulai daripada 2020 anak saya meminta saya beli satu buku sebulan so ini saya bawa order buku hari ini insyaallah sampai dua buah buku daripada Big Bag dia minta saya belikan kerana bila kita dah ajar dia untuk baca dan dia dapati ada satu semangat yang membuatkan dia nak teruskan hidup dia akan minta lagi minta lagi minta lagi dan seterusnya akan meningkatkan minat membaca kerana buku itu ada kena dengan apa yang dia rasanya dah sampai nak tidur malam pun dia cakap mama boleh tak baca sekejap sekejap saja pada dah pukul 10 malam saya kata esok nak sekolah dia saya bagi sekejap baca dia nak baca sekejap jadi membuatkan kadang-kadang saya rasa sebab dia tahu dia bila ada rakan-rakannya yang hantar homework dan sebagainya sedangkan siapa nak tunjuk dia homework itu sewaktu saya pergi bekerja saya dan bapanya bekerja jadi ini adalah kalau ada anak saya yang ada kemudahan semua tetapi juga merasa stres apatah lagi kanak-kanak yang tidak ada akses kepada sumber-sumber tersebut baik kemurungan kalau kita ada kemurungan komplikasi dia ini rawatannya ini terapi yang berkaitan dengan psikologi tanda dan gejala berasa sedih melebihi dua minggu mudah tersinggungkan kadang kawan bergurau kita rasa sentap sebenarnya orang yang ada kemurungan dia tak tahu dia ada kemurungan sama juga macam orang yang tidak waras kalau kita kata kau tak waras ke eh siapa cakap aku tak waras aku waras lah dia tak akan cakap sebab dia tak tahu jadi kawan atau ahli keluarga yang nampak cepat ambil tindakan tiba-tiba kita ajak dia pergi makan tempat yang favorite dia tak nak kita nak ajak shopping tak nak dan sebagainya dan apabila berlaku kemurungan jangan jangan pergi dekat kawan tepuk belakang dia ataupun pegang tangan dia cakap sabar kalau orang yang ada kemurungan ada stres dan tekanan jangan sebut perkataan sabar perkataan tersebut adalah amat amat menikam jiwa seseorang kalau kita sebut sabar dia ada satu perkataan yang bukan lagi ubat tetapi dia makan di orang yang terlibat tersebut jangan apa yang kita buat rakan saya buat pada saya pada waktu itu dia kata kak jom ikut saya pergi mana saya kata ikut dia ambil handbag saya dia bawa handbag dia dia drive kereta dia bawa saya pergi satu restoran yang dia tahu bukan tempat kesukaan saya dia bawa makan kemudian lepas makan dia bawa saya pergi mall dia belikan saya satu barang yang saya suka dia tak kisah dah berapa-berapa dia beli kemudian dalam kereta kita ketawa kami ketawa sama-sama kemudian dia kata dia kata engkau boleh dia kata engkau boleh boleh gembira dia kata make sure that jangan duduk sorang-sorang dia kata kalau nak apa-apa ok I'm here I'm always here for you dia kata aku selalu ada dia kata ok kita pergi makan kita pergi and itu yang selalu dia lakukan dan saya lakukan pada dia apabila saya nampak ayat-ayat dia dekat Instagram kena nampak pelik saya kata jom kita pergi makan jom kak makanlah dan disitulah luahan perasaan berlaku dan dia juga mengamalkan bilioterapi baik ini adalah graf kadar kerisauan pekerja dan majikan sepanjang krisis pandemik COVID-19 sehingga kini 2022 apabila kita dapati normal baru nak pergi berjalan pun macam contoh suami saya tak pergi mana-mana pun dia dah bersara dah tahun kemudian dia pun dapat COVID-19 dan amat pelik kami serumah ni semua tak kenal kecuali dia jadi macam tekanan tu yang saya rasa ialah saya lah suami saya lah isteri saya lah ibu saya lah bapa pada tujuh hari quarantine ni jadi macam rasa tekanan dan kadang-kadang bukan kita yang nak COVID tu tetapi kita mendapatnya daripada sumber yang kita pun tidak pasti kita tidak tahu contohnya macam ibu saya baru lepas quarantine COVID-19 hari Khamis saya balik ke Perak ke rumah ibu saya untuk bercuti dan hari Jumat kakak saya kata cuba buat test pada dia sebab nampak dia selsema saya buat test dua line direct ya dua line terus tak perlu tunggu 15 minit dan saya kata mak kena quarantine dan doktor menasibkan supaya saya dan satu family balik keluar daripada rumah tersebut kerana suami saya berisiko tinggi dia pesakit jantung dan darah tinggi jadi sebelum balik saya bawa mak saya pergi klinik keselatan CAC make sure pakai gelamping dan saya explain dekat dia saya terang kat dia mak tak boleh keluar dari bilik makanan akan dihantar oleh kakak saya dan abang saya dan dia kata jangan risau semua tu dan dia cakap tak boleh dia stress sebab dia rasa siapa nak jaga bapak saya siapa nak masak untuk bapak saya siapa nak serve bapak saya untuk bapak saya pun dah 80 lebih pesakit buah pinggang dan juga bapak saya makan memang mak saya sediakan semua dia risau pada pasangan dia jadi saya dapat rasakan tekanan yang dihadapi oleh ibu saya tersebut saya tak nak cerita tentang orang lain kerana kalau saya cerita orang lain adakah cerita tersebut tepat jadi saya cerita apa yang dilalui dan lama dah antara kita ni yang tak pergi berjalan keluar negara sekarang ramai dah mula pergi tapi ia mengganggu emosi terutama pekerja yang mungkin tertekan work from home dulu kalau ada setengah orang suka work from home tapi macam setengah orang macam mana nak work from home bising tak ada tempat yang kondusif untuk bekerja sebagainya so dajah kemarahan dia tu semakin meningkat jadi normal baru kita menghadapi normal baru tapi insyaAllah kita akan masuk pasar endermi April ini dan semoga semua orang boleh menerima keadaan ini baik ini adalah tanda-tanda masalah kesihatan mental oleh KKM mudah marah letih lesu kerisauan yang berlebihan keresahan yang teruk perubahan selera makan kurang aktiviti ada di antara ni yang memang saya rasai sebab tu saya boleh faham apa yang orang yang depression stress anxiety rasa saya boleh faham sebab itu kalau saya bercakap dengan orang yang ada majoritinya lah tontonan perempuan yang saya hormati pada pagi ni kebanyakan yang saya bercakap dengan golongan profesional mereka ada semua ni ada saya terkejut kawan-kawan saya yang kerja yang gaji berkulung ribu dia bercakap pasal benda ni dan saya kata you know that you ada masalah berkaitan mental dia terkejut sebab dia tak aware dia tak alert dia tak sedar dia ada tapi semuanya dia ada kemudian beberapa rakan saya sebab tahun ni saya dah 50 tahun ni beberapa rakan saya tinggalkan pekerjaan mereka nekat tender saya kata kenapa dia kata sebab dia nak lebih utamakan kesihatan diri dia mental dia dan family dia so dia lepaskan jawatan dia CEO pun ada rakan saya seorang CEO gaji puluh ribu tapi dia kata dia lebih happy sekarang wanita lah saya tak kata lelaki wanita sebab dia rasa cukup lah umur lima puluh ni dia kata cukup lah aku rasa penat saya respect mereka dan mungkin satu hari nanti saya pun akan mengambil keputusan yang sama kerana tekanan kerja itu tidak bagus untuk diri kita bagaimana kita nak hadapi tekanan ni hari ni kita nak belajar baik how reading can help boost your happiness hormon saya campur English dan BM 4 hormon ni perlu ada dalam diri kita dopamine endorphin oxytocin dan seroton kena ada kerana ini adalah hormon gembira tuan-tuan dan perempuan jadi hormon gembira tu macam mana kita nak ada ok kalau kita nak dopamine reading before bedtime achieving your reading goals savoring a book with a comfort drink bawa air kopi satu mark ok dengan biskut cookies dan kita pun start membaca oh sedapnya kopi dah habis sebelum tidur kita baca saya sebelum tidur saya tak sempat baca buku saya baca lah dalam handphone apa-apa benda dalam facebook instagram sebab saya adalah orang yang tak boleh baca teks yang banyak banyak saya tak boleh baca itu sebab kalau saya baca banyak saya stress jadi saya suka baca yang ringkas tapi infonya bermanfaat dan memang memberi impak kepada diri saya endorphin reduce pain ok talking about books with others kawan baca buku yang sama atau berbeza kita berbincang eh tahu tak buku ni cerita so lama-lama dia menarik minat dia holding a book kadang-kadang pegang buku rasa wanginya buku supporting others through literature kita baca kita baca buku ni oh kalau orang macam ni kita patut nasihat dia lah macam ni jadi contohnya saya pernah pada 2020 sebelum di announce BKP Januari 2020 saya dijemput oleh Newstim Malaysia Kelantan untuk membuat bengkel sehari biblioterapi kemudian sewaktu saya nak pergi tu saya bergerak bertolak sehari sebelum dan flight tiket saya dibeli ditempah oleh UMK pada waktu petang dan saya naik di Subang Airport sebab saya naik apa ni Firefly kemudian sewaktu saya nak pergi tu saya dah kadang marah saya marah kepada seseorang bukan dari keluarga orang lain saya marah kepada seseorang marah yang amat-amat sangat dan saya pergi ke airport dah kadang marah sampaikan saya tua orang kereta saya salam saya tak ada bercakap banyak saya terus turun itu level marah saya sebab bila saya marah saya suka diam jadi apabila sampai dah masuk ke dalam departure hall tiba-tiba announcement Firefly tu kota baru delayed 30 minutes lagi bertambah marah sebab saya akan sampai di kota baru malam bila malam saya alone saya kata saya nak cari makan dan macam mana saya tak tahu saya dah lama tak pergi kota baru Kelantan dan kawasan tu negeri tu adalah terlalu asing buat saya dan saya seorang wanita kemudian marah dan marah 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 tu tiba-tiba saya seluk handbag saya terkeluarlah satu buku saya tak tahu masa bila saya masukkan buku tersebut dalam handbag saya buku tu adalah buku daripada Ustaz Mizi Wahid You Are Loved You Are Loved tajuk buku tersebut dan saya kata eh masa bila saya letak buku ni sorry bukan You Are Loved The Art of Letting God jadi saya buka saya selak lah buku tu macam saya kata oh maybe saya boleh pakai lutut bengkel besok saya buka terus dia keluar page terus bukan saya suka-suka pilih tak saya buka dia terus keluar ok how to avoid negative people itu keluar besar how to avoid negative people jadi saya eh kena macam diri saya kemudian saya baca di situ Ustaz Mizi Wahid kata dalam agama terutama Islam minta maaf kepada bukan Muslim kepada dalam agama Islam dia kata tidak dibenarkan memutuskan silaturahim tak boleh putuskan silaturahim jadi apa yang kita nak buat dengan orang negative people ni dia kata kurangkan bertembung dengan dia atau bercakap kemudian jangan stop Facebook dia ke Instagram dia tak perlu ok ada beberapa lagi dan yang penghujung dia kata doakan dia dari jauh itu yang saya lakukan tuan-tuan dan perempuan saya ikut sebab buku tu kalau ikut kan kalau saya tak marah pada orang-orang saya tengok biasa je buku tu saya tutup tapi sebab dia kena jadi saya doakan orang tersebut dari jauh sebab itulah doa kita tu saja yang boleh membuatkan kita memaafkan beliau tapi saya masih ingat lagi ayat daripada Mufti Meng Mufti Meng bagi tahu you can forgive forgive dia kata before you sleep forgive anybody that you feel hurt you yang dia lukakan tuan-tuan puan dia sakitkan hati maafkan dia sebelum tidur you can forgive but don't forget because the same person might step you twice at the same spot dia kata maafkan orang tersebut ikhlaskan hati maafkan tapi jangan sekali-kali lupa perbuatannya kerana orang yang sama akan boleh ya menikam kita di belakang di tempat yang sama dan bila selalu biasa cakap macam ni ada peserta-peserta kata puan betul saya dah kena bukan dua puan tiga kali jadi dia kata betul lah muftin bank dia cakap jadi maafkan cuma jadikan pengajaran pada diri kita supaya kita berhati-hati dengan orang ini itu muftin bank cakap ya yang mana saya tidak mendengar dia bercakap saya baca sebab biblioterapi sebab reading oseitoxin nerve reading for leisure reading something funny or uplifting listening to an audio book serotonin feel good reading outside in the sun or park or nature sekarang musim panas tak boleh nak keluar kan so apa kita buat kita cari satu saya kalau nak membaca saya tak boleh ada anak-anak atau pasangan dekat saya saya minta permission saya kata saya nak duduk seorang saya nak reading selalunya tempat yang saya selalu read di ofis lah sebab kami pesyarah ada bilik sendiri saya akan duduk membaca reading is a form of meditation nampak lagunya kan meditation terapi lah bila kita menjadikan membaca itu satu ubat satu terapi dalam hidup kita maka insyaAllah semuanya akan kembali baik baik definisi biblioterapi yang saya suka pakai ialah yang ni biblioterapi ialah salah satu terapi yang menggunakan bahan pustaka buku-buku gambar lirik lagu film kata-kata motivasi dan sebagainya untuk membantu individu yang berdepan dengan isu psikologi sosial dan emosi dan according to Pardek the use of literature to help people cope with emotional problems mental illness or changes in their lives so biblioterapi bukan semata-mata untuk orang yang ada masalah berkaitan jiwa sahaja tetapi orang yang tak dapat masalah dia happy dia happy lelaki dia senang dengan hidup dia gembira dengan hidup dia tetapi dia nakkan satu semangat atau durungan untuk dia terus maju ke hadapan boleh kita memberikan dia motivasi ok kalau nak capai yang ini dia suka membaca ayat yang memberikan dia semangat baik ia merupakan satu terapi sokongan bukan terapi utama tuan-tuan puan tolong sebab ramai peserta yang yang macam saya dah beli buku tapi kenapa saya tak ok tu silap sebab biblioterapi bukan terapi utama ada beberapa klien saya saya sedang nak proses untuk masuk ke fasa kedua untuk menjadi biblioterapis jadi saya kena cari klien cuma saya tidak ada masa nak cari klien sekarang jadi disebabkan tak cukup masa jadi ada beberapa klien saya yang mereka ini dia membaca dan sebagainya tetapi dia tidak mendapat impak 100% kerana dia memerlukan rawatan doktor bermaksud dia harus ambil ubat jadi lepas dia dah tenang dosnya telah dikurangkan baru dia baru masuk biblioterapi saya ada seorang klien yang terlalu teruk dia mendapat major depressive disorder sampaikan tengah meeting menangis bawa kereta stop tengah-tengah jalan sebab dia tak tahu ke mana dia nak pergi sebagainya dia mengambil ubat-ubatan dahulu sekarang dosnya telah dikurangkan dari 3 menjadi 1 baru dia start biblioterapi saya dan of course biblioterapi teknik saya tekniknya adalah bukan keseluruhan buku bukan satu buku tetapi adalah chapter-chapter atau part mana yang menyentuh kepada situasi dirinya pada hari itu pada pagi itu tengah hari itu malam itu jadi ia membantu mengatasi masalah situasi perkembangan diri yang berkaitan dengan emosi gangguan mental atau perubahan dalam hidup contohnya covid-19 dia tak ada masalah tekanan di tempat kerja dia tak ada masalah dengan keluarga tak ada apa-apa tetapi dia rasa kenapa ya setiap kali pergi kena scan masjid jatuh kalau tertinggal handphone tak boleh masuk sebagainya dia stress sebab itu jadi dia boleh tarik nafas panjang tenangkan hati contohlah macam antara banyak-banyak doktor saya rasa tuan-tuan pun ramai yang bersetuju dengan saya antara ramai banyak-banyak doktor yang saya paling gerundok tergigi saya boleh bersalin dua-tiga kali ke apa tapi doktor gigi tu saya tak boleh nak bertoleransi kerana saya tak boleh tengok jarum jarum yang abuse tu saya tak boleh jadi rasa macam terlalu takut trauma trauma sangat jadi apa yang berlaku pada tahun dua puluh dua puluh dua puluh dua puluh saya rasa dua puluh dua puluh saya mendapat sakit gigi yang teruk sangat di bagian raham jadi saya pun pergi ke unit kesihatan UITM dia ada dentist di situ kemudian dia kata puan-puan kena buat ruk kenal puan kena buat ruk kenal rawatan akam kerana gigi keraham puan ni kalau kita cabut dia jadi kosong di sini sebab ada dua yang kita nak cabut jadi kosong bila kosong dia kata nanti banyak yang akan renggang gigi jadi saya dengar rawatan akam the last time saya buat rawatan akam ruk kenal ni pada tahun 1998 sewaktu hamil anak kedua 6 bulan dan perut dan masa tu teknologinya memang teruk jadi saya sampai seminggu ya air mata saya non-stop mengalir bukan saya menangis sarah jadi bengkak sebelah gigi saya jadi saya terlampau takut trauma saya tak nak dah buat ruk kenal kemudian doktor ni kata sekarang teknologi dah bagus kita dah buat ni jadi saya buat biblioterapi pada diri saya saya buat biblioterapi pada diri saya one day before tu saya buat tarik nafas saya selawat banyak-banyak saya zikit banyak sampai doktor kata puan dah selesai kita dah cabut gigi saya pun macam eh bukan cabut gigi dia buat ruk kenal tu kemudian saya kata eh dah ke doktor dah dia kata puan zikit pun takde nampak sakit ke apa kalau saya senang saya buat kerja tu dan sebenarnya proses tu adalah satu jam setengah saya terkejut kemudian tiba dia kata cuma crowning crown tu kita tak boleh buat sebab kena appointment di UITM kalau puan nak cepat pergi private so saya pun pergilah ke private dentist dan even dentist tu pun sepanjang dia membuat proses tu semua dia kata saya sampai boleh mendengarlah puan punya dengkuran kecil saya tertidur punya lah macam seolah-olah orang tengah buat rambut kita tengah shock basuh rambut kita sebagainya saya pun macam oh ok tak pernah jadi lagi ni sedangkan semua tu debius jarum tu debius semua ya jadi saya pun cakap saya kata ya doktor dah kan dah dah selesai dah alhamdulillah settle semua dah ok nanti kita tinggal nak masukkan crown sepas dah siap so dia masukkan temporary crown jadi saya jadi macam ok ini memang magic saya dibantu oleh pelbagai bahan bacaan termasuk zikir semua tu itu termasuk lah bacaan-bacaan air suci semua saya kata oh dia mendivertkan pemikiran saya dari rasa sakit tersebut dari setroma tersebut takut tersebut jadi bahan-bahan yang boleh kita buat untuk biblioterapi ni buku fiksyen atau fakta ada yang kata saya suka baca novel boleh itu dipanggil kreatif biblioterapi atau fakta itu self-help ya buku-buku yang contohnya apa langkah-langkah perlu dilakukan sebagainya sajak puisi film lirik lagu video kata-kata motivasi atau sebarang bahan bacaan yang boleh memberikan makna dan mempunyai elemen penyembuhan jiwa dan hati baik apakah itu biblioterapi satu terapi sokongan yang sesuai diaplikasikan untuk seseorang yang mempunyai masalah kemurungan tahap rendah tuan-tuan mild saja mild depression sebab itu saya boleh buat pada diri saya orang yang ada moderate severe tak boleh sebab dia harus mendapat rawatan doktor dahulu skizo bipolar tak boleh ataupun dia panggil severe anxiety kalau anxiety biasa boleh kebimbangan kesunian kemarahan kecelaruan dalam hidup tekanan dan lain-lain lagi dulu saya seorang yang agak baran tapi selepas mengamalkan biblioterapi saya dapati tahap baran saya itu menurun menurun dan sekarang saya terlalu banyak pula apa-apa sikit bersangka baik saya nak marah ke orang kadang saya mesej someone whatsapp dan saya tunggu sampai petang saya kata ini kau dulu-dulu ayat saya lah ini memang saya tak nak jawab lah tak apa tak hangin macam tu saya cakap macam tu tapi sekarang saya lebih kata bersangka baik kemungkinan besar dia tengah sibuk kemungkinan besar dia tak perasan whatsapp saya dan kemungkinan kemungkinan besar itu lepas tu tak lama tu dia balas dia kata eh sorry tadi tak perasan terlalu sibuk see biblioterapi tu mengajar saya bersangka baik dengan orang lain sebab kita ni manusia ni normal dia ada intention untuk cepat jump into confusion tanpa mengetahui bahawa pihak satu lagi tu ada masalah lain ya ok Herbert and Ken 2000 ok ini saya dalam bahasa inggris ya to help people of all ages untuk membantu semua golongan umur masyarakat ya di semua peringkat umur to understand themselves untuk memahami diri sendiri kita ni masalahnya ialah selalu tak faham diri kita kadang-kadang kita rasa kita faham eh aku tahulah diri aku aku tahulah diri aku tak orang lain lebih tahu kadang-kadang kita rasa ini makanan favorite kita tak orang lain lebih tahu apa favorite food kita especially pasangan kita dia tahu ya kadang-kadang kita kata eh inilah yang selalu buat tak anak-anak kata bukan yang selalu buat yang lain sebab sebenarnya kita tak faham diri kita kita banyak menganyaya diri kita sendiri terutama badan kita ya kita menganyaya kita dah tahu kita selalu penat kita force diri kita ok and to cope with problems dan untuk mengatasi masalah by providing literature relevant to their personal situations and developmental needs at appropriate times dengan menyediakan bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah mereka hadapi atau untuk perkembangan diri pada masa-masa yang diperlukan ya baik sejarah biblioterapi saya mohon maaf terlebih dahulu kepada yang bukan beragama Islam saya masuk sikit bagian tentang Islam dan selepas itu kita masuk teori sejarah dari sudut barat ya baik dalam Islam ya surah yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah oleh Malakat Jibril iaitu surah Al-Alaq kalau kita lihat Bismillahirrahmanirrahim ikhra' bismillahirrah bikaladzi walakuh bacalah waimuhamad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk kerana Islam satu-satunya agama di dalam dunia ini yang perintah pertama oleh Tuhan ialah baca ikhra' ya kalau kita lihat ayat ketiga bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah Tuhan menyuruh kita membaca baca ya yang mengajar manusia melalui penah dan tulisan ayat keempat iaitu yang mengajar manusia melalui penah dan tulisan apa saja yang ditulis yang memberi manfaat dan pengetahuan akan mengajar manusia ya mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya jadi sekarang kalau kita lihat netizen dekat di Malaysia ni ya oh dia punya lemparan kata-kata tu seolah-olah dia hidup dengan orang tu seumah ya kadang-kadang dapat kita dapat tengok video separuh je kita cepat jam kita tuduh tapi sebenarnya orang yang terlibat tu tidak bersalah ya jadi dalam bahasa Arab ikhra' itu bermaksud menghimpun informasi data pengetahuan dan wawasan di mana melalui pembacaan manusia akan dapat menilai meneliti memahami makna dan menganalisis selalunya manusia ni yang gagal menganalisa meneliti menilai makluman ini dia cepat sangat membuat apa ni keputusan cepat sangat dia membuat penilaian ya ini yang menyebabkan banyak berlaku kes-kes perpisahan kes-kes pergaduhan kes-kes apa ni kemarahan ya di kalangan manusia baik dalam agama Islam juga terdapat tiga jenis nafs nafs tu ialah diri sendiri ego dan jiwa pertama nafs al-amma rabisu jiwa yang menyuruh nafs yang ni nafs ni diri kita sendiri ego jiwa kita ni dia suruh buat dosa buat dosa ala sekali je tak adanya banyak dosa kena kumpul ala boleh je buat je sebab sekarang ni apa yang boleh buat you bahagia you buat dia suruh kita dan di mana setiap perbuatan dan dosa yang dia buat ini hanya tu kan saja yang boleh maampunkannya kerana kejahatan itu terlalu besar sebenarnya kemudian nafs al-amma jiwa yang menyesali di mana jiwa itu menyuruh manusia buat dosa tetapi kemudian lepas tu manusia itu rasa menyesal berdosa bersalah sehinggakan bila merasa terlalu bersalah dia tinggalkan perbuatan tersebut contohnya anak balik lambat sepatutnya balik bersekolah pukul 6 sampai 9 malam bawa anak balik anak tak sempat explain dia lempang tampar anak tu kemudian anak tu terduduk sampai keluar darah dia terduduk menangis dia dan lepas tu baru dia cakap dia kata dia tertinggal bahas sekolah dan dia tak ada handphone cikgu kan tak bagi bawa handphone ke sekolah dia kata nak balik dia tak tahu dia kata dia cuba cari public phone public phone rosak dan kemudian semua orang dah balik dia menunggu kalau kalau sekolah tu datang balik patah balik ambik dia kemudian dia terpaksa jalan kaki pulang ke rumah dan kebetulan sekolah ke rumah terlalu jauh dan dia tunjuk dia tunjuk bukti-bukti kemudian dia keluarkanlah bukti yang bag dia tu berat dia seret adalah bawah tu ni kemudian jiran-jiran yang tepi pun ternampak anak dia berjalan waktu malam kemudian dia menyesali perbuatan tersebut sehingga kan dia meninggalkan perbuatan tersebut dia tinggalkan perbuatan tersebut dia langsung tak nak pukul anak dan sebagainya pun tak betul juga jadi dia terlalu rasa bersalah dia amat menyesali diri kadang-kadang kita terlalu menyesali diri juga tidak memberikan manfaat terlalu menyesal buat tu menyesal buat ini menyesal kadang-kadang kita harus move on nafs al-mutma'ina ini yang paling dikendaki jiwa yang tenang iaitu ketenangan berpandu kepada apa saja ajaran Tuhan jadi dia berserah diri kepada Tuhan mengadu kepada Tuhan berkomunikasi kepada Tuhan menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan dan memperkukuhkan iman ini yang kita nak yang ketiga jadi dalam biblioterapi itu sendiri ianya tidak akan berjaya kalau kita tidak dapat mengawal jiwa kita semangat kita kadang saya dah baca dah semua buku ni tapi kenapa saya tak rasa apa ada yang tak kenalah tu antara yang ni tiga-tiga ni jiwa ni baik firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57 wahai umat manusia sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah pertunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman tuan-tuan dan perempuan saya umatir pada paginya bahan biblioterapi yang pertama saya gunakan untuk merawat masa lama depression saya dahulu ialah terjemahan Al-Quran saya join satu grup ni dipanggil Quran Daily Sisters yang rakan saya kebetulan semuanya berlaku secara kebetulan bantuan tu datang dari Tuhan dan kawan saya tiba-tiba tanya nak tak join grup ni saya join dan saya dia tak membetulkan tajwid kita bukan tujuan dia untuk membetulkan tajwid sebagainya kerana saya hatam dua tahun tetapi selepas Maghrib dia akan berikan lisu kita baca dalam tiga ke empat ayat dan terjemahannya setiap hari yang panjang dan sepas membaca terjemahan tersebut cukup dua tahun baru saya sedar bahawa terlalu banyak syifat dalam Al-Quran itu bahan bacaan itu ada banyak syifat sebenarnya dalam Al-Quran baik Biblioterapi telah bermula pada abad ke-13 di rumah sakit Al-Mashur di Cairo selain ubat-ubatan pesakit diperdengarkan dengan bacaan ayat Al-Quran dan mereka pulih lebih cepat dari mengambil ubat-ubatan penelitian oleh Nasaruddin Umar 3 per 4 atau 75% daripada kandungan Al-Quran itu adalah pengkisahan cerita maaf ya pengkisahan cerita kerana Allah tahu manusia itu cukup bencikan nasihat kita pun kadang-kadang nasihat kita pun ada masa-masa kita akan cakap nasihat orang pandai tapi diri sendiri pun tak betul kadang-kadang kita cakap macam tu kan ataupun pandailah nasihat orang apa ni kau pun buat benda yang sama kadang hidup kau pun tak tentu arah contoh contoh macam kita tengah jalan-jalan tiba-tiba ada saleswoman stopkan kita dia kata puan belilah ubat ni bagus untuk muka jerawat jeragat hilang kita pun pandang muka dia muka dia jerawat sampai dah tak ada space tak ada space nak bubur pedak penuh kita pun cakap kau pun penuh jerawat nak suruh nasihat orang beli produk ni kan tapi sebenarnya mana kita tahu sebenarnya dia pun tengah pakai produk tersebut itu tengah keluar banyak kemudian dia akan terus habis jadi dia banyak lebih kepada pengkisahan cerita-cerita nabi cerita rasul cerita tentang manusia cerita tentang alam cerita tentang kejadian sebab kalau nasihat manusia memang tak memenang dengar nasihat kemudian sejarah dari sudut pandangan barat berasal dari perkataan Yunani iaitu biblion buku dan terapia penyembuhan kata tersebut diungkapkan oleh Samuel McCord Carthus pada 1916 di artikel dari jenial Atlantic Monthly dan sejak itu terma ini menimbulkan kekeliruan kekacauan di kalangan para ahli teori dan ahli psikologis tetapi pada tahun 1966 istilah ini telah diterima pakai secara rasmi oleh ALA American Library Association dan istilah ini diterbitkan dalam Webster's Third New International Dictionary tuan-tuan dan perempuan nampak tak barat dah letak istilah ini dalam Dictionary tahun 1966 kita 2000 kita nak bermula itu sebenarnya 2010 dah ada artikel pasal bioterapi di Malaysia tuan-tuan boleh google dah ada tapi lepas itu senyap daripada UPSI USM dah ada tetapi kemudian dia senyap jadi apa yang kami buat persatuan saya buat apa yang kempen saya lakukan adalah bukan nak mengkaji dari sudut akademik tetapi apa yang terapi ini boleh lakukan kepada setiap individu untuk mengurangkan rasa-rasa kekacauan kegalauan kebimbangan ketidakpuasan hati kebanyakan sebagainya baik kalau dari segi sejarah bibliotapi kalau kita lihat even konsep bibliotapi telah bermula seawal 300 before Christ di mana manusia pada masa tahun-mahdu tersebut telah meletakkan inskripsi di bagian atas pintu masuk ke perpustakaan dengan kata-kata healing place for the sud tuan-tuan dan puan sebenarnya sejak 1930-an lagi kaunselor dan perpustakaan telah berkolaborasi telah berkolaborasi dalam biblioterapi iaitu pustakawan telah menyediakan senarai bahan-bahan bacaan mengikut tema dan kemudian memberikan senarai ini kepada kaunselor dan kaunselor menggunakan buku-buku tersebut untuk pesakit-pesakit yang menghadapi pasca trauma perperangan perang dunia pertama dan kedua jadi tentera-tentera ini yang putus kaki buta atau dia melihat kawannya dipedil dengan meriang dia tembak mati dia trauma jadi mereka ini diberikan bahan bacaan dan juga pesakit-pesakit kritikal yang tidak ada harapan untuk hidup diberikan bahan bacaan atau dibacakan supaya mereka dapat pergi dengan aman sebenarnya dah lama dah jadi kalau adalah istilah ataupun kata-kata daripada orang lain yang mengatakan perpustakaan tidak ada kaitan dengan biblioterapi mereka sayah kerana sejarah telah membuktikan biblioterapi telah wujud dengan perpustakaan even Sigmund Sigmund Freud iaitu psikologis beliau sendiri menggunakan biblioterapi untuk merawat pesakit-pesakit yang berada di hospital sakit jiwa dia menggunakan buku untuk rawatan jadi hubungan antara biblioterapi dan perpustakaan telah pun bermula telah pun diamalkan oleh William Shakespeare dan juga Aristotle mereka mempercayai kesusahseraan itu mempunyai keupayaan untuk penyembuhan kerana orang dulu-dulu tidak ada internet tidak ada apa sebagainya so dengan membaca itu dia rasa dia diserap masuk ke dalam dunia penceritaan tersebut baik apa yang saya mahu ialah tonton dan puan yang saya hormati yang saya muliakan pada hari ini iaitu cintai diri kita dahulu kalau kita nak bahagikan orang lain bahagikan diri kita dulu kalau kita nak cintakan orang lain cinta diri kita dahulu kalau kita kata saya nak bahagikan pasangan saya bahagikan diri kita dahulu sebenarnya apabila diri kita bahagia baru kita boleh membahagikan orang lain konsep yang salah sekarang yang diamalkan oleh kebanyakan orang ialah saya nak membahagikan kedudu baput saya nak membahagikan pasangan saya saya nak membahagikan anak-anak saya saya nak membahagikan kawan-kawan saya diri dia jadilah seperti bateri ni you 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 wouldn't let this happen to your phone bateri kita bila dah blink merah tu atau minyak kereta dah blink 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 kita panik betul tak jadi bila kita bateri kita dah lemah kita jadi macam ni ya self-care is a priority not a luxury okay jaga diri tuan-tuan puan jaga hati kita jaga perasaan kita jaga badan kita jaga mental kita fizikal kita barulah kita boleh bahagia first of biblioterapi saya minta maaf saya mixkan apa ni english dan bm kerana ada yang saya tak boleh nak translate dia jadi makna lain jadi kalau kita lihat kepada biblioterapi ini dia ada banyak nama dia ada biblio counseling biblio education therapeutic counseling dia ada banyak biblioterapi ni jadi biblioterapi ni penggunaan utama dia buku atau bahan bacaan buku boleh jadi printed books e-books lagi pun banyak sekarang banyak kan yang pakai kindle dan sebagainya to help people cope with emotional problems and mental illness buku itu membantu manusia untuk mengatasi masalah berkaitan emosi dan juga mental tuan-tuan puan saya tak sempat nak baca buku buku saya kebanyakan artikel jurnal bahan-bahan akademik kadang-kadang saya setiap hari tapi saya pastikan setiap hari saya akan tengok instagram facebook saya jarang sebab itu kadang-kadang kalau ada orang yang request nak jadi friend saya dalam facebook lambat kadang-kadang berbulan baru saya check sebab facebook ni kadang-kadang saya buka lima minit je saya just tengok ada tak berbenda sebab saya ada positive quotes dalam tu yang saya follow account yang banyak saya tengok instagram sebenarnya instagram kerana semua account yang saya follow muftiman selangkah padamu good therapy anxiety healer semua tu dalam ni jadi pagi-pagi kebetulan lah kalau saya marah saya tak tahu sama idea itu bantuan daripada Tuhan sama ataupun memang kebetulan dia roleh ayat-ayat tersebut setiap hari saya bila saya macam nak pergi kerja tu saya rasa macam hari ni letih sangat saya letih sangat exhausted contohnya kan dia pun keluar saya buka instagram keluar kata-kata motivasi hari tu terus bersemangat ni atau terus insaf sekejap kan terus betul lah patutnya aku buat macam ni sampai sekarang tuan-tuan puan saya amalkan saya amalkan ya dan saya nak cerita satu kisah benar setiap tahun tidak ada tahun yang saya tak ada dugaan tidak ada tahun ada dugaan ya tapi tahun ni awal-awal pembuka tahun dugaannya mashaAllah sampai boleh terduduk lah dugaan yang saya terima ya saya dan keluarga saya kemudian sampaikan seorang psikologis kawan baik saya bila saya bercerita pada dia dia kata kak kalau kita dekat lah kalau jarak kita dekat sebab jarak antar saya yang ada terlalu jauh dalam 2 jam perjalanan kak kau sekat kak saya peluk kak of course dia perempuan dia tersiapkan peluk kak sebab akak lah seorang wanita yang cukup tabah yang diberikan dugaan yang sekuat ini sehebat ini yang saya sendiri tak mampu nak hadapi dan dia seorang psikologis jadi saya pun macam terfikir apa ya yang saya dah buat betul dugaan itu terlalu hebat kalau saya cerita kat sini mungkin ada yang akan menangis terlalu hebat dugaan tersebut tapi saya tak tahu sampaikan apabila saya mendapat berita tersebut sampaikan kakak saya cakap kakak saya kental ya hati kau kental sebab satu air mata pun tak keluar sebab sama ada saya terlalu terkejut dan sebagainya saya macam diam saya banyak diam hari ketiga rakan-rakan baik saya yang dalam biblioterapi ini kemudian mesej nak call saya sekejap saya kata saya tak boleh call kemudian saya kata boleh tak pakai whatsapp saya pun cerita to my best friend saya cerita kat dia dan sebab dia tahu biblioterapi sama mengamalkannya dengan saya dia terus type dia type dalam whatsapp hari ketiga ya selepas kejadian dia terus type dalam whatsapp dan dia kata dia type saya baca saya baca saya baca dan immediately barulah air mata saya keluar tuan-tuan puan nampak tak kuasa penulisan kuasa ayat tersebut of course ayat yang dia beri tu lebih kepada ketuhanan dia beri tu barulah air mata saya yang jam tiga hari tu keluar dia jam ya tiga hari dia keluar sebab dalam tiga hari yang saya jam tu air mata saya tak keluar tu kerana tak ada bahan yang boleh membuatkan saya rasa heal healing tu tidak ada sebab saya lebih kepada terkejut ya jadi lepas menangis tu lega tu baru saya boleh bercakap dengan dia dia kata tadi dia kata dia kata tiga hari tu jam ya kak jam saya kata jam nampak tak bila tekanan emosi tu terlalu hebat impaknya terlalu kuat tuan-tuan puan kita jam kadang-kadang orang nampak kita macam contohlah bila ada kematian keluarga yang paling kita sayang ada orang yang dia tak menangis sampai saudara malam kata oh kau tak menangis boleh ya sampai hati orang yang kau sayang dia bukan dia bukan tak menangis saya merasai pengalaman tersebut ya itu yang saya rasa jadi bila berlaku dia jam semua semua emosi kita ni dia sangkut jadi apabila bila saya membaca kawan saya type panjang saya membaca dia sanggup type tu dia kata saya type saya type saya ambil ayatnya Prof. Mohaya saya ambil lah ayat daripada akuan ni saya ambil saya cantumkan saya ambil non-stop daripada tengah hari sampai ke malam dia menaik lagi bila free je dia ingat je type dan saya baca 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 dan keluar mata saya selama 2 hari jangan lebih 3 hari sekiranya kita bersedih sekiranya kita berduka jangan lebih 3 hari menangis itu ada dalam Islam sebenarnya saya tak boleh menangis lebih 3 hari tidak elok cukup 3 hari move on jadi apa yang berlaku 2 hari saya menangis saya luahkan semua dan kemudian saya start biblioterapi saya start immediately biblioterapi ubat saya 3 kali sehari saya buat pagi tengah hari petang kalau rajin saya buat malam sebab malam saya lebihkan kepada solat sunat dan menaji kemudian saya buat amalan tu dan mengaji saya lebih kuatkan lagi dengan terjemah apa dan tak disangka-sangka saya terkejut saya terkejut dalam handphone saya instagram dan facebook ini miracle saya tak tipu saya cerita kepada rakan-rakan baik ahli keluarga saya tiba-tiba saya tengok kenapalah asyik diulang-ulang dalam instagram dalam tiktok pun surah al-inshirah yang alam nasyur tu saya kata kenapa asyik ulang-ulang siap dengan audionya siap dengan kata-katanya kata-kata tu kita baca lah kan siap dengan audionya kemudian saya tergerak saya pun buka al-inshirah saya tengok terjemahan masya Allah tuan-tuan dalam tu rupanya ada salah satu ayat tu terjemahan tu Allah kata dalam setiap kesulitan ada kemudahan nampak tak the power of biblioterapi dia link kita direct dengan yang satu biblioterapi tu membawa kita ke atas pencipta kita rapat balik kepada pencipta kita dia yang memberi masalah dia yang boleh mengambilnya kembali teruskan berkomunikasi dengan yang satu tak kira lah siang malam siap ulangnya malam kita menangis berkomunikasi saya menangis banyak saya kata saya tahu saya tidak sempurna saya kata saya tidak apa-apa ni tabah saya tak kuat tapi ya Allah dugaannya ni terlalu kuat buat aku ya Allah kau ambilkan semula kerana aku mampu tetapi orang kata kan dia hanya akan memberi dugaannya tu kepada manusia yang mampu menghadapi ni tak mampu dia tidak akan memberikan ya jadi biblioterapi ni promotes personality growth and development in adults and children dulu saya tak seperti ini tapi sekarang cakaplah apa-apa yang negatif pun saya diam sebab saya rasa kan it's like you know a barking dog dog yang anjing yang banyak menyalak kat bukit kat busuk tu dia menyalak ada apa-apa jadi pada bukit tu tak ada so hati kena kuat kental dulu-dulu kalau orang cakap negatif pasal saya saya akan menangis saya akan tanya apa salah saya saya pergi ke orang industri orang maka bertambah-tambahlah lagi rempah ratusnya garam pati ayam so masuk tapi sekarang bila saya dengar ok saya kata tak apa sebab dia dia suka bercakap dia ada banyak masa lapang dia suka cakap pasal orang biar lama-lama cerita tu akan lenyap lenyap sebab dia tidak bersambut dengan orang yang kena ya diam lama-lama tak adalah cerita negatif sebab orang yang nak membuat cerita negatif fikir apa lagi idea nak masukkan ni tak ada idea dah ya so one thing about biblioterapi tu mengajar diri saya untuk abaikan yang negatif tapi masukkan yang positif efektif in treatment efektif in mild depression anxiety anger sadness social problems attitude problems semualah yang ringan-ringan sahaja yang kita boleh hadapi dalam reti kata lain selagi tuan-tuan boleh berpijak di bumi yang nyata biblioterapi boleh buat ya dan ada yang sewaktu mula-mula seawal-awal dulu saya memperkenalkan biblioterapi tentangan bangkangan amat hebat siap ada yang call saya daripada satu persatuan counselling yang besar call saya cakap you ada lisens ke nak buat biblioterapi ni you ada lisens ke nak nak amalkan biblioterapi ni daripada mana dapat kelayakan ni tengok kelayakan you tak ada pun berkaitan dengan psikologi saya terdiam kemudian saya jawab balik saya kata tuan saya kata adakah membaca itu memerlukan kelayakan profesional dia diam adakah membaca Al-Quran itu saya memerlukan ijazah saya memerlukan sijil kelayakan of course kita kena tahu ikhraq mula kan kita kena mukadam lah zaman saya dulu mukadam kita kena membaca kena hatam dengan guru agama tapi adakah membaca terjemahan membaca buku ABC 123 tu saya perlukan ijazah dia diam dia terdiam saya kata kerana saya tidak membuat biblioterapi itu untuk dapatkan duit saya tak buat biblioterapi itu untuk dapatkan klien saya tidak buat biblioterapi itu untuk merawat saya memperkenalkan biblioterapi itu untuk individu buat pada diri dia sendiri dengan teknik tapi saya tak buat kaedah intervensi itu pakar itu psikologis psikiatris doktor yang boleh buat bukan saya counsellor bukan saya kemudian dia terdiam salah faham itu terlalu besar instead of menerima mereka membangkang jadi even antara psikologis psikiatris dengan kaunselor pun konfliknya terlalu kuat tidak boleh bergabung tapi sekarang saya dapatkan semakin ramai kaunselor semakin ramai psikologis dan psikiatris yang berminat dengan biblioterapi saya kata dan ada psikologis dia buat seorangnya ahli pebimah kami dia adalah penolong pegawai psikologi penjara sumia bulu untuk banduan banduan dia menggunakan biblioterapi ini kepada banduan dan banduan dah mula nak bercakap dulu dia sorok ya warden tanya sorok polis tanya tapi sekarang dia dah bercakap dan dia mula bercakap tentang keluarga tentang kehidupan dia dan apa ni yang mengamalkan biblioterapi ini psikologisnya kata pada saya dia kata siapa kata biblioterapi ini tidak efektif jadi bermaksud psikologi yang menggunakan untuk kaedah intervensi iaitu rawatan secara terus kepada kliennya mereka ini maksudnya mengamalkannya dengan teknik psikologi teknik counseling tetapi saya tidak untuk kami yang tidak ada kelayakan ini apa yang kita buat kita mempromosi kebaikan biblioterapi kita mempromosi bagaimana nak buat biblioterapi pada diri sendiri itu pun kena ada teknik kena belajar tak boleh simply oh biblioterapi ialah terapi jiwa menggunakan buku ambil dia buku baca salah buku salah buku tak capai dia buang buku itu biblioterapi sebenarnya tak berkesan untuk saya salah tapi bila tahu teknik dia akan menjadi betul dia akan menjadi satu ubat healing jadi bangkangan itu apa ni masalah itu memang sampai sekarang ada yang tidak faham sebenarnya tapi itu apa kadang-kadang saya berbincang dengan pakar-pakar guru-guru saya daripada Indonesia Britain dan juga daripada Korea majoriti pustakawan yang buat pustakawan dia buat grup terapi dia duduk ramai-ramai bagi bahan bacaan sama kemudian mereka berkomunikasi volunteer dia berkomunikasi dia bercerita kadang-kadang kanak-kanak especially mereka tak boleh membaca dia susah nak masuk 11 ke 12 tahun dia boleh membaca tapi kalau 5 ke 10 tahun kita buat storytelling sebab itu storytelling tekniknya pemilihan bahan bacaan itu bahan bacaan macam mana kita nak pilih janganlah kita pilih bahan bacaan arnab dan kura-kura sebab arnab dan kura-kura tu level-level rendah kecil tu suka tapi 10-9 tahun tak so kita cabar mindah dia sikit kita provoke sikit dia provokasi elemen provokasi tu kena ada kita provoke sikit dalam storytelling kita tu itu supaya menjawab supaya dia terfikir sikit oh macam ni contohnya anak saya 11 tahun perempuan dia dah mula banyak bercerita tentang penghijrahan daripada alam kanak-kanak nak ke remaja terfikir sikit dia asyik tanya saya kenapa kena buat macam ni kenapa kena pakai ni kenapa kena you know dia mula tanya saya tentang reproduksi wanita dan sebagainya dan saya dah mula kuatir takut dia dah mula dah ada perasaan 11 tahun dan sebagainya jadi saya mula rajinkan bagi dia baca kadang-kadang tengok youtube dan youtube nanti saya tunjuk jadi bermaksud saya make sure dia baca dan lepas dia baca saya kata ok read lepas dia baca dia akan tanya lagi soalan dia akan berkongan kasi so itu sebenarnya biblioterapi lepas baca dia nak communicate lepas baca dia nak communicate lepas baca dia nak communicate so grup biblioterapi buat sikit lima orang dan lepas tu lepas dia dia membaca dia akan saling bertanya dan orang dia pun share ok masalah saya lebih kurang tapi situasi saya berbeza ok masalah saya lebih kurang lama-lama dia menjadi satu healing sesama sendiri kalau individual terapi itu panggil self-help self-help adalah kalau grup biblioterapi dia perlu ada facilitator sama ada professional yang pakar tadi ataupun pustakawan atau guru tetapi kalau individual dia kurang bergantungan dengan pakar ya jadi disini buat contoh tuan-tuan puan tadi ada yang sebut ya kata oh saya buat sejak PKP sejak MCO saya buat diri saya itulah dia tapi mungkin tekniknya tu boleh diperbaiki ya baik Baruth and Begraf 1984 Griffin 1984 and Pardek 1984 menyatakan bahawa tujuan utama biblioterapi ada empat ya ini berdasarkan penyelidikan iaitu pertama memberikan informasi dan pandangan tentang sesuatu masalah apabila saya ada masalah ke apa saya kadang-kadang saya duduk diam saya baca saya tengok Instagram ke Facebook kadang-kadang saya baca artikel dia memberikan informasi dan pandangan tentang sesuatu masalah maksudnya masalah tu sebenarnya adakah terlalu berat atau ringan untuk kita ya memberi kesedaran bahawa orang lain mampu selesaikan masalah yang sama kalau kita rasa masalah tu terlalu berat untuk kita kita rasa orang lain tak ada masalah macam ni aku je ada masalah cuba baca ada orang lain yang masalahnya lebih dua kali hebat daripada kita tapi dia boleh selesaikan ya jadi kehidupan saya sekarang sejak saya mengamalkan biblioterapi ialah saya selalu pandang sesuatu sesuatu isu atau masalah itu jangan di perbesarkan ya kalau kita bertanggung oh kita sama melentik-lentik melompat-lompat dengan masalah tersebut dia tidak akan menyelesaikan sebarang masalah tak ada penyelesaian jadi apa yang kita buat kita bertenang dahulu kemudian kita fikir daripada pro and pons dia apakah sepatutnya contoh kalau anak kita yang remaja ni dah mula dah ada dia dah mula ada perasaan suka atau dia mendengar lebih mendengar cakap kawan-kawan kawan betul mak bapak tak betul kemudian ataupun dia mula suka kepada seorang tapi dia takut nak bagitahu daripada dia membuat perkara-perkara tak elok kita berbincang so dia menggalakkan simulasi dan penyelesaian sesuatu masalah hasil bacaan tu kita tahu oh macam mana kita nak tackle teenagers macam mana kita nak buat unfortunately malangnya buku-buku di Malaysia ni dalam bahasa Melayu untuk remaja amat kurang tak lalu kurang kalau dulu saya mempromosi beberapa tahun lepas saya mempromosi buku kat kanak dalam bahasa Melayu sekarang buku kat kanak bahasa Melayu dah makin banyak tapi kalau buku-buku remaja buku-buku remaja ni memang saya nak bagi anak saya remaja baca pun susah sebab ada pun ada tapi dalam bahasa Inggeris dan kalau saya beli buku dari overseas dia pasti ada alimai kissing hugging semua tu saya tak suka ataupun the freedom of orang kata talking ya boleh lawan mak bapa ada the right they have their own rights dia nak melawan saya tak bergemar dengan teknik tersebut jadi agak sukar so untuk anak remaja saya selalunya saya forward kerja dalam whatsapp group dia atau whatsapp group family atau whatsapp dia saya hantar kata-kata motivasi saya hantar cerita saya hantar video walaupun tak banyak at least 10 to 20% masuk dia akan masuk sebab waktu remaja ni antara 13 ke 18 tahun ni atau sampai ke 21 ni mereka sebenarnya banyak memberontak jiwa memberontak jiwa yang dahagakan maklumat ekstra macam contoh sekarang ni kan ada satu youtuber ataupun siapa yang viral sekarang ni dia mempersoalkan di mana kata Tuhan itu kalau orang yang remaja yang sedang mencari-cari identiti semua tu dia percaya dah tu sebab apa yang diceritakan tu macam logik kan ini ada ini dan ini ada tapi mana tak nampak kita nampak awan kita nampak pokok tapi siapa yang cerita siapa mana kenapa kita tak nampak agak mengejutkan kerana dia boleh mendorong remaja-remaja yang sedang mencari identiti itu untuk follow dia ya melahirkan sikap dan nilai baru dalam diri ini saya dah lalui ya saya rasa saya seorang yang baru kadang-kadang kawan saya tanya mana yang lama tu lama tu tak ada dia tutup buku selepas saya mengadap depression saya terus berubah menjadi orang yang baru ya dan dengan sikap yang baru dan masih banyak yang perlu diperbaiki ya baik teknik biblioterapi according to green 2008 the key element in understanding the potential impact of reading is the idea of a transportation effect ya sometimes also known as escapism dalam biblioterapi ni teknik utama dia bawa kita melayang terbang kepada satu situasi yang baru ya kalau cerita novel tu dia bawa kita kalau novel-novel ni dulu-dulul lah saya dulu menggila novel lah Melayu ke Inggeris ke kalau Inggeris saya suka Daniel Steel sampai saya sanggup dia beli daripada luar negara buku-buku dia ya kemudian kalau cerita kalau nanti orang ingat dia cerita twilight bukan twilight zone twilight yang vampire tu sampaikan saya order online dapatkan set tu saya baca sampai habis punya lah saya suka ya sebab dia membawa saya ke escapism tapi kalau buku novel-novel melayu yang berjaya membawakan saya untuk transport saya ke dunia itu ialah Noiety Brahim Noiety Brahim sebab kebanyakan cerita Noiety Brahim ni berpijak di bumi nyata tidak terlalu klise sangat kalau kita lihat sekarang stereotype sangatlah cerita-cerita melayu drama melayu lebih kepada jumpa kahwin paksa kemudian apa ni lari merajuk ada orang ketiga itu tidak begitu membina sangat kalau untuk entertainment yes but not for biblioterapi tapi ada drama yang bagus untuk biblioterapi ya saya pernah lihat satu drama melayu dan saya rasa masa itu saya tak belajar biblioterapi tapi saya teringat balik drama itu sekarang saya nak cari tajuk pun saya tak tahu di mana sebab saya rasa cerita itu cukup bagus sebab dia pakai baca buku itu kita rasa diri kita ada dalam watak itu so kita kata eh sama lah kita sama lah sama-sama macam itu kita cakap kan kita cakap dengan buku itu sama lah kita gang lah tapi sebenarnya watak itu dia cipta tapi kadang-kadang buku yang bagus watak itu tak ada cipta cerita benar itu kadang-kadang dapak tengok drama-drama melayu kita kata melampau sangat over lah macam Hindustan cerita benar cerita benar saya pernah berlaku pernah berlaku pada saya sebab saya mengajar juga children's librarianship jadi ada satu grup pelajar saya saya suruh buat handmade book suruh buat handmade book kemudian saya kata saya nak you all buat handmade book yang kanak-kanak lain bila baca buku awak ni dia boleh link dengan diri dia apa yang awak lalui di masa-masa awak kecil dulu awak sedih sangat marah sangat apa benda jadi kawan-kawan dia dia 4 orang satu grup 3 orang ni bercakap lah mak saya dulu marah sebab saya suka main sampai senji pun tulis buku tu kemudian orang lagi saya dulu marah sebab saya rasa mak saya suka pilih kasih dan utamakan kakak saya tapi rupanya tak sebab saya masa tu kecil tak boleh pakai bang kemas lagi tulis because bila dah dewasa baru you nampak kebenaran tu tulis supaya kanak-kanak yang rasa macam dengki dengan adik-adik dia akan baca dia akan baca dan dia akan dapati bahawa oh sebenarnya ini kenapa mak tak bagi pakai dia akan baca lemas sebab takut hilang kakak dah besar jadi tulis kemudian pelajar yang ketiga pun saya nak tulis sini kemudian pelajar keempat saya cakap ke dia ok apa idea awak saya tak ada idea saya jadi marah saya masa tu saya baru-baru berjinak dengan bila tapi saya jadi marah saya kata kenapa takkan you tak ada masa kecil dia gembira tak ada sedih tak ada marah tak dia diam lepas tu dia kata kawan dia semua keluar saya kata ok tak apa fine cari idea nanti datang balik jumpa saya saya tak marah dia tapi saya cakap secara firm lah kemudian bila keluar and then dia dah keluar dia masuk balik bilik dia tutup pintu dia cakap dengan saya berdua perempuan dia cakap puan sebenarnya saya tak ada cerita yang menarik tentang kanak-kanak saya kata kenapa what happen mak saya meninggal masa saya dalam perut masa saya dalam perut arwah mak saya meninggal meninggal mak dia meninggal masa bersalin dia lahir selamat jadi dia kata dia tak merasa kasih sayang perlukan seorang ibu dia tak rasa jadi dia tak tahu dunia kat kanak dia macam mana sebab dia hidup dengan bapak dia dan dia ada adik-beradik kemudian dia kata dia nak bongsu dan dia kata yang yang saya tak boleh terima ialah bapa saya selepas beberapa tahun kahwin masa dia sekolah rendah dan ibu tiri dia bila bapak dia tak ada ibu tiri dia cakap pada dia masa tu dia masa syok tengah syok bermain 9 tahun macam tu ibu tiri dia cakap pada dia kat muka dia cakap aku tak suka kau kalau boleh kau berambus daripada rumah ni keluar daripada rumah ni sebab aku ada anak sendiri masa tu dia dah ada adik tiri ya seorang dan dia terdiam dan dia dia terlalu sayangkan ayahnya dia tak sampai hati nak cakap kat ayah tu nak mengadu so dia berterusan sampai dia sekolah menengah bila dia sekolah menengah ada makcik dia yang dia bercerita dengan makcik dia makcik dia cakap ok duduklah dengan dia sebab kan ibu tiri dia macam tu dia tak boleh bermain dia banyak kena tolong jaga adik dia kena tolong kerja rumah dia tak rasa kehidupan kanak-kanak sebenarnya jadi dia duduk dengan makcik dia barulah dia rasa nikmat hidup dan bapak dia pula kecil hati sebab kenapa dia keluar dari rumah dan dia bagi alasan dia nak belajar dengan sepupu dia dan sebagainya so bapak dia terima dan sebab itu dia kata kat saya saya tak boleh nak cerita apa yang pengalaman saya dengan ibu saya rasa saya tak ada ibu pun dan saya yang peluk dia saya peluk dia sebab saya rasa buat pada waktu sekarang mungkin bukan kata-kata yang terbaik yang saya boleh bagi kepada dia tapi hak pelukan ya jadi dia tak boleh nak bercerita jadi saya bantu dia buat cerita kita reka lah cerita saya kata ok dan berlaku juga satu lagi cerita saya minta pelajar saya satu grup buat satu buku handmade book kemudian dia grup lain dan kemudian tiba-tiba mereka keluarkan cerita ni dan saya jadi macam eh tolonglah buatlah cerita yang logik you all buat cerita ni drama melayu je ada kemudian budak seorang pelajar wanita ni bangun dan dia cakap puan ini cerita benar puan saya kata really dia cerita benar berlaku pada keluarga arwah abang saya ceritanya ialah abangnya ada lima anak yang sulung 16 yang kecil 3 bulan 3 atau 6 bulan saya tak ingat dan setiap hari abang dengan kakak ipuan ni akan naik motor selepas anak yang kecil dia bagi pada kakak dia sebelah tu rumah dia dan yang besar pergi sekolah jadi mereka akan pergi kerja berdua naik motor dan satu hari dia kata abang dan kakak dia diceritakan balik oleh anak yang sulung nak pergi kerja mak opak tu dah naik motor tapi stop bapak tu dengan mak tu berlari peluk anak ni masing-masing peluk-peluk cium semua cakap jara diri baik-baik kalau boleh jangan pisah adik-beradik cakap macam tu dan petang bila mereka ni balik sekolah dan sebagainya yang tiba di rumah tu jenazah kedua-duanya yang kedua-dua ibu bapa tu meninggal sewaktu pergi ke dan pergi kerja dan meninggal di hospital dan disebabkan tu kakak yang 16 tahun ni dah ingat pesanan mak jangan pisahkan adik-adik dia tak benarkan makcik-makcik ni nak separate kan dia bela semua dia berhenti sekolah dan dia bekerja dan adik-adik dia dia bagi kat makcik dia pegang sekejap yang 6 bulan tu yang adik-adik kecil yang sekolah tadika semua duduk situ yang lain dia kata pergi sekolah dia cari rezeki so after one month sekolah datang ke rumah sebab dia tak pergi sekolah dan kawan pun tak tahu bercerita datang dan cikgu terkejut dia bekerja so apa berlaku sekolah rendah sekolah menengah ni semua kumpulkan duit dengan PIBG sekolahnya dia ditanggung sampai dia habis dan perbelanjaan tu mereka akan bantu ada badan-badan kebajikan bantu dan saya terkejut sebab mereka duduk di rumah sebulan tanpa ada orang tahu kecuali makcik-makcik lah yang mereka ini sebenarnya hidup bersendirian sebab dia tak nak dipisahkan adik-adik jadi saya tak tahu dia cerita sebenarnya sekarang macam mana kerana pelajar saya pun dah lama dah correct so itu adalah cerita sebenar yang mana bila kanak-kanak atau dewasa membaca dia akan transport ke dalam dunia itu dan dia merasakan eh masalah aku taklah besar sangat tapi kenapa aku terlalu emosional sedangkan watak dalam cerita ni lebih hebat lagi dan dia boleh lalui ya baik kelebihan biblioterapi kaedah yang murah dan mudah mashaAllah tanda puan semua peserta-peserta pada pagi ini semuanya majoritinya majoritilah ya di library kita ada banyak buku-buku kan yang murah dan mudah senang je ambil pinjam baca nanti saya ajar teknik baca ya tak perlukan temu janji bolehkah kita ketuk-ketuk buku elok-elok buku kita buat puan-pukul 3 tak kan boleh diamalkan di mana-mana saja mengikut kesesuaian pembaca dan umur ya rasa-rasa hari ni nak baca buku ni atau nak bacakan untuk anak-anak untuk ibu bapa warga emas bacakan ya bacakan janganlah baca yang sampai 20 muka surat dia pun sampai dah tertidur baca satu muka surat cukup ayah dengar cerita ni hari ni cerita pasal ni nak dengar tak dia nak dengar ataupun tunjuk dia video youtube ada ya video youtube kita tunjuk pada dia dan dia tengok saya suka tunjuk video kat mak saya sebab bila baca dia sekejap lepas tu dia dah kerang kalau tidur orang tua tua kan jadi saya suka tunjuk video dia tengok dia banggup macam tu ya jadi kadang kita kena ubah teknik kita tidak memerlukan pengambilan sebarang ubat-ubatan biblioterapi dia murah tak ada ubat tak perlukan ubat dan juga yang paling penting kekuatan dalaman kita kita nak buat atau tidak manfaat biblioterapi mendekatkan diri dengan Tuhan memotivasikan diri untuk terus melangkah kehadapan lebih menghargai diri terima diri kita seadanya kalau kita rasa kita tak bernasib baik contohnya kita ada kereta kita ada pakai kereta Asia atau kancil kita tengok jiran sebelah pakai kereta Mazda CX-5 kita jealous tapi kita terlupa ada orang yang hanya ada motosikal dan orang motosikal tu pula jealous dengan kereta dia terlupa yang ada orang yang ada basikal atau yang orang basikal jealous dia lupa ada orang yang jalan kaki ya kadang kita jealous tengok rumah bangalor tiga tingkat bilik ada lapang dan dia dah renovate dapur semua ni kita tengok rumah kita sedih lah bila lah aku ada duit kita lupa ada orang yang tidak ada bumbang pun untuk tidur jadi lebih hargai diri terima diri kita seadanya dan kalau kita rasa diri kita berisi macam saya badan saya berisi kan dan saya asyik nak cari ubat diet tapi bila saya tengok ada orang yang kurus kering menderita darah tinggi kencimannya jantung saya lebih bersyukur biarlah saya hebat bulat-bulat pun tak apalah asal sihat ok berhargai dirilah kan apa-apa nak selim asalkan sihat make sure bulat tak tinggi darah tak naik jantung sihat exercise buat dan berisi nak buat macam mana kan menggalakkan sesi luahan perasaan atau perbincangan bermaksud apabila kita dah membaca kita faham situasi kita cari orang yang boleh kita percayai ingat muktimen punya nasihat cari orang kita kita berbicara saya ada kawan-kawan saya yang kawan-kawan tapi saya yang bila kita ada masalah kami berbincang lepas tu kita rasa lega lah dah baca tu dah berbincang luar perasaan lega lega sangat pasal pasangan bukan mengata pasangan tak lebih macam mana kita meluahkan terbukulnya hati bahawa kepala tu rasa ringan menghalgai keluarga pekerjaan dan kehidupan sebagai simulasi intellectual diri membaca akan menggerakkan otak untuk berfikir ke orang yang lebih positif kadang-kadang otak kita ni lebih kepada negatif dia nak negatif je kalau nak buat tak mungkin berjaya tahu sangat gagal suami saya dia suka macam tu dia suka tak boleh tak mungkin tapi saya sejak biblioterapi ni saya kata boleh boleh kita cuba kita cuba kita tak jadi sebab kita dah positif meningkatkan semula minat dan hobi mendidik hati untuk sayang diri sendiri diri kita ni terlalu berharga ok pendekatan biblioterapi ada tiga satu self-help dua preskriptif tiga kreatif self-help ni yang tuan-tuan ada amalkan sekarang cari buku sendiri buat sendiri baca sendiri kemudian rasa heal sendiri itu self-help dia kurang penglibatan daripada pakar-pakar contoh kaunselor psikologis atau psikiatris preskriptif yang ini psikologis kaunselor akan prescribe atau pustakawan atau cikgu pustakawan akan dia tayangkan pamirkan buku-buku mengikut tema jadi itu dia dah membantu klasifikasikan bahan-bahan ikut tema jangan tuan-tuan jangan pergi letak buku susun ikut call number memang boleh dikatalog katalog kenapa tapi bila susun itu labelkan ikut tema kebahagiaan perceraian kesunyian LGBT kemudian kegagalan ataupun sebelah ni move on ni kegagalan move on sama lah tu kan letak susun dia jadi bila pengguna datang ke library dia nampak apa ni biblioterapi tengok tema pulak oh ini aku rasa macam nak ambil ambil buku tu dan dia start baca jadi itu yang lain boleh buat ataupun buat grup biblioterapi grup biblioterapi bukan kita buat untuk pulihkan orang tu biblioterapi ni satu je bagus terapi ekspresif tadi ada satu peserta type terapi ekspresif bermaksud dia tidak memerlukan banyak perbualan ekspresif ataupun dipanggil terapi bisu terapi bisu ialah setengah orang dia tak selesa nak berjumpa kaunselor saya antaranya pada masa tu saya tak berapa suka jumpa kaunselor sebab saya rasa kaunselor tidak berada di situasi saya contohnya ini diri saya saya tak cakap semua orang jadi saya perlukan terapi bentuk lain jadi biblioterapi sesuai dengan saya setengah orang kaunselor sesuai dengan dia dia sesuai saya macam ada masalah trust saya ada trust issue orang yang saya tak kenal saya susah nak bercerita nak berkongsi cerita saya takut akan berlaku impak lain jadi saya lebih selesa dengan biblioterapi ada orang dia tak boleh biblioterapi dia nak bercerita talk terapi jadi apa yang berlaku ialah bila saya tak boleh tu saya lebih selesa dengan terapi bisu bila saya baca buku tu saya rasa buku tu berbicara dengan saya menasihati saya dalam fakta-fakta yang boleh diterima jadi preskriptif ni lebih kepada pakar yang menyarankan macam guru dia dah letak buku-buku kat belakang kelas kemudian dia kata ok Daud ambil buku tu ok Amira ambil buku ni Margaret ambil buku tu so it is all about dia dia suggest buku mana sebab dia tengok karakter kat kanaknya pendiam ambil bukunya ni jadi kreatif pula kreatif ialah satu teknik di mana dia banyak menggunakan novel dan bahan-bahan bergambar buku-buku bergambar so kreatif ni biasanya sesuai untuk kanak-kanak dan juga pembaca-pembaca yang minat dengan novel dia tak suka cerita berbentuk fakta ya tapi novel berhati-hati juga jangan kita ambil novel-novel cinta yang banyak imaginatif dia banyak imaginasi yang remaja-remaja kat Malaysia sekarang ni banyak terjebak dengan novel-novel sebegini untuk untuk entertainment untuk hiburan boleh tuan-tuan boleh baca apa saja tak kisah untuk biblioterapi kurangkan jauhkan daripada cerita-cerita berbentuk imaginatif atau imaginasi yang boleh membawa kepada pengaruh yang tidak sihat contoh macam dalam watak-watak dalam cerita-cerita novel cinta ni biasanya lelaki kaya wanita tu jelita kemudian lelaki ni handsome so bila remaja ni mengharapkan mendapat gambaran seperti itu dan kebanyakan yang terjebak dengan masa-masa sosial ni contoh seperti dia mengikut lelaki di rogo dan sebagainya di pekosa sebagainya ala-kara dia mempercayai imaginasi tersebut kalau handsome je baik kalau kaya je bagus tapi setengah kalau ikutkan hakikatnya itu tak dapat diukur dengan kekayaan atau wajah seseorang ok macam mana kita nak buat biber terapi pertama sekali kenal pasti masalah hari ni hari ni puan Rafidah rasa apa hari ni saya rasa macam ada kerja-kerja saya tak siap saya susah hati sebenarnya ni dia kenal pasti masalah ok kemudian saya pergi cari buku pilih pinjam atau beli buku-buku atau lain-lain format hari ni rasanya video lah video Mary Riana Mary Riana ni saya cukup suka kejap lagi kau sempat saya tunjuk Mary Riana jadi saya nak tengok tu lah jadi biar saya rasa hilang rasa gudang bulanan saya ni banyak kerja tak siap langkah ketiga kita selama ada kita baca tonton analisa tersebut dan selepas kita baca kita diam diam sekejap atau lepas tonton kita diam sekejap kita ambil masa untuk memikirkan apa sebenarnya yang cuba disampaikan oleh buku atau video tersebut selepas itu mula membuat journal kita menulis menulis atau kalau malas sangat menulis kita panggil audio journal audio panggil voice journaling audio journaling kita rakam ok hari ni aku rasa macam ni dan bila kita rasa kita ada perasaan sama kita dengar balik rakaman kita baru kita tahu sebenarnya apa yang kita buat tu tak berbaloi dengan apa yang kita hadapi ya tak berbaloi lah maksudnya kita asyik mengeluh dan sebagainya ya jadi apa yang saya buat itulah setakat ni ok apabila tuan-tuan puan berjaya mengidentifikasi masalah dan dapat kenal pastibahan kemudian selepas dibaca katarsis ni keluar katarsis ni apa emosi yang tersimpan lama yang contoh saya kata tadi saya baca teks kawan saya saya menangis kadang-kadang kita baca buku novel sedih kita menangis kadang-kadang kita baca buku kita ketawa terbahak-bahak sebab lawak sangat itu katarsis atau lepas baca kita ambil kertas kita campak atau lepas baca kita hentak meja atau lepas menonton video tu ataupun melihat mendengar baca lirik lagu kita hentak kita mahu kita jerit kita melontaran suara tu jadi itu bermaksud katarsis dah keluar hasil daripada pembacaan tadi katarsis dah berlaku dan selepas tu kita duduk kita akan cakap betul lah apa yang aku buat hari tu tu salah sebenarnya bodul aku nak fikir masalah-masalah macam tu wawasan dah masuk wawasan inside wawasan tu dah masuk maka proses biblioterapi selesai telah menjadi satu dia dah bersatu dengan diri kita ok kadang-kadang bila dia baca dia kata saya tak rasa apa-apa buku tu wawasan buku tu tak sesuai sebab buku yang sesuai dia boleh membicarakan balik pula katarsis it can be also kita cari kawan kita cakap jadi aku baca buku ni tu rasa macam masalah aku ni sebenarnya macam tu dia boleh rasa macam dia boleh berbicara dah ramai dah yang saya jumpa dah yang dia boleh kata puan saya dah keluar katarsis saya saya menangis lepas tu saya senyum seorang sebab saya rasa kecil je masalah saya tu tapi saya berbesarkan ada yang macam semacam menyesal ok sorry hidung saya sensitif sikit sebab saya ada kucing saya kat tepi saya ni saya sensitif sikit hidung saya ok kenali bahan biblioterapi ok kita masuk kepada ini adalah peringkat-peringkat danat penghujung kepada kita punya ceramah khusus kita hari ni kenali bahan biblioterapi ok kita mulakan dengan kenali bahan biblioterapi macam mana tuan-tuan nak pilih bahan macam mana nak bacanya kita mulakan ok baik pada masa 2020 itu tahun 2020 pada Jun dah sebab saya dah sejun sebelum 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 PKP yang tak ingat tak tak boleh keluar rumah satu saja seorang je ahli keluarga yang boleh keluar dari rumah dan saya stress sebabnya saya maksud tu saya kena panic attack dan anxiety sebab kita terkejut tiba-tiba kan tak boleh duduk di rumah saya stress sebab rumah kena masak tiga kali sehari baru nak rehat daripada masak makanan pagi dah orang rumah tanya tengah hari makan apa anak-anak pun tanya mama apa lagi makanan ada ke rumah saya stress lima orang anak ada di rumah dengan suami dengan anak saya tujuh orang saya stress bila stress tu tiba tuan-tuan puan tahu saya menulis bila saya menulis maka saya hantar ke bernama Tintaminda ni dan dipublish bernama publish wanita dan stress adakah membaca mampu menjadi terapi jiwa saya luahkan semua luahan hati saya boleh cari di internet google dan rupanya saya dapati saya bukan seorang penulis tapi apabila saya meluahkan isi hati saya dalam bentuk penulisan leganya tu banyak tahu dan lagi best ialah orang baca dia share dan mereka sendiri mendapat manfaat daripada perkara ni baik sebelum kita lihat kepada bahan-bahan sejauh mana kita mahu berubah mungkin tuan-tuan puan yang saya hormati hari ni lepas dengar talk saya ni lepas join kursus ni akan kata ok hari ni saya nak mulakan tapi lepas tu esok lah saya mulakan lepas esok lusa lah saya mulakan lepas tu esok lagi sampai tahun depan sejauh mana kita mahu berubah tuan-tuan puan nak berubah itu bukan mudah tapi sekali kita buat kita mulakan walaupun susah kita akan dapati ia banyak mengubah hidup kita ya jadi kadang-kadang walaupun susah sangat berubah walaupun terpaksa merangkak 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 nak berubah tu teruskan walaupun terpaksa bertongkat nak bangun nak melangkah teruskan walaupun tuan-tuan puan dipapah dipegang oleh orang lain nak terus melangkah teruskan berubah tu bukan mudah tapi berubah tu akan mengubah banyak aspek dalam kehidupan kita persepsi terhadap bahan bacaan persepsi terhadap bahan bacaan ada setengah orang yang sekali pandang dah jatuh cinta dengan buku tu ada setengah orang yang buku ya saya pasti dalam sesi hari ni ada mungkin yang baca ya berat tu buku lagi berat tapi dia lupa bahan bacaan ada banyak ada banyak kategori dan ada caranya niat dan semangat hari ni aku mulakan baca satu muka surat yes itu biblioterapi sebenarnya satu muka surat atau hari ni aku nak pandang gambar ni je itu biblioterapi sebab dia memberi banyak makna kepada kita ada hari ni kata hari ni aku nak tengok lirik lagu yes biblioterapi kekuatan dalaman ada hero dalam diri kita ya kita tak sedar ada hero ni tengah tunggu dengan kudanya dengan padangnya dia dah tunggu nak berlawan untuk kita tapi kita simpan dia dia pun tunggu bila masa boleh keluar ni nak berperang ni asyik kena dalam simpanan je pasukan simpanan je dia tak boleh keluar jadi kita sekali-sekala keluarkan hero kita tunjukkan kita boleh hadapinya abaikan kata-kata negatif di sekeliling kita baru nak buka buku alah nak tunjuk bagus Puan Rafidah baru bagi talk kau dah start buka buku abaikan ya abaikan rasa hari ni tak sempat nak cik buku lah Puan Rafidah Instagram Facebook ya ok baca lah Whatsapp tu saya kurang sikit kadang dia tak tahu sumbernya kan ketika-ketika baca kadang kata-kata dekat ginding tu pun terjemah Al-Quran lepas solat fardu menaji kurangkan baca banyak-banyak page ambil dalam satu page baca lebihkan terjemahan baru kita tahu birut apinya tu di mana terus melangkah dengan penuh keyakinan ya baik ini gambar-gambar je lah membaca tuan-tuan inilah anak saya yang 11 tahun tu daripada kecil saya mak ajar dia dengan buku tak kira lah buku apa dan saya ajar dia dan dia selalu berfikiran positif ya kadang-kadang dia yang banyak pujuk saya dia akan cakap apa ni don't worry dia kata jangan risau boleh mama boleh ni boleh buat dia sendiri memberi semangat kepada saya sebab buku-buku yang dia baca memberikan informasi kepada diri dia sendiri ya baik AX 1993 telah mencadangkan beberapa panduan yang boleh diambil semasa membuat pemilihan bahan untuk biblioterapi sama ada untuk duit kita sendiri atau kita nak letak di library pertama pertimbangkan ketebalan bahan lagi tebal bahan tak bagus untuk biblioterapi untuk lain bagus ya pertimbangkan ketebalan bahan jumlah muka seru yang banyak akan menyebab korang baca tu hilang minat kedua pertimbangkan tahap kesukaran bahan bacaan sesuai dengan keupayaan membaca kalau terlalu sastra sangat asingkan buku tersebut tapi kepada lebih kepada sastra ya macam hamka macam apa lagi bahan-bahan yang lebih kepada bentuk hikayat ke sastra-sastra dulu ke sebagainya akan tepikannya letak dia satu tempat yang khas memberi ketenangan jiwa dan keterujaan ya saya suka buku-buku biru tapi saya ada warna-warni page-nya beranai-warni tulisannya besar jadi bila membaca tu saya ataupun dia bertompok-tompok ya words itu saya suka setengah orang macam saya tak suka warna-warni kacau saya nak putih semua boleh apa saja ya kandungan cerita menyamai situasi yang sedang dialami pembaca jadi kalau pustah kawan atau pustah kan nak buat sudut biru tapi nak buat kat rumah pun boleh ya make sure tengok kaji apa masalah yang sekarang dihadapi oleh masyarakat Malaysia atau remaja atau kanak-kanak atau dewasa warga emas itu kita ambil bahan tu cuma tips dia bahan bacaan tips dia yang saya dapati ini kajian saya ada macam saya cakap tadi walaupun saya berguru dengan Indonesia Korea Selatan UK tapi macam UK dan Korea Selatan lebih Indonesia lebih kepada sajak puisi yang lebih kepada tu kita di Malaysia kurang rakyat kita macam sajak puisi pantun tu dah macam dah lalu dengan angin dah takde sekarang saya tanya student saya universiti tu ok buat pantun pantun empat rangkap pantun tu macam ni puan saya kata dulu saya sekolah rendah dah boleh dah cuba buat sajak puisi kita kan bukan orang yang tu lah puan tak boleh lah bukan tu sahaja peserta bengkel saya pun saya kata ok buat satu puisi tentang diri sendiri 30 minit masih aku yang ditulis aku saya kata aku puisi tajuk aku puisinya aku terus saya kata takpelah tak payahlah 30 minit aku jadi susah sebab itu mungkin bukan budaya kita tapi kalau Indonesia mereka bergantung kepada puisi dan sajak dan kalau UK Britain pun macam tu mereka poetry sama je kan dengan Korea dia lebih suka baca-baca sajak jadi jadi kalau untuk kita nakkan kepada bahan-bahan macam tu kita kalau kita nak letak sajak atau puisi tu kurang tapi kita lebih kepada bahan-bahan macam self-help jadi self-help pun kau tanya saya kalau sifu saya di Indonesia tu Susanti Agustina tu dia kata apa-apa buku pun bisa jadi biblioterapi apa-apa buku pun tapi kalau pada saya untuk kanak-kanak kita harus hati-hati contohnya buku batu belah-batu bertangkuk kalau di cerita tu dibaca oleh kawan saya di Indonesia dia kata boleh jadi biblioterapi boleh memang boleh tapi kanak-kanak tu harus dipandu dipandu oleh orang dewasa di tepinya guide dia membaca kerana batu belah-batu bertangkuk dalam buku cerita itu menyatakan bahawa suicide bunuh diri oleh mak itu boleh mak boleh bunuh diri dan mak tu tegar ya sanggup biarkan anak tu lapar pekan tu berlari-lari melangis mak pekan lapar susu pekan lapar susu mak dia lari perah sikit pada daun kemudian tinggalkan anak tu minum semata-mata kerana kempunan telur tu bakul jadi kita faham kasih sayang ibu tu jangan lukakan hati ibu semua kita faham itu part yang bagus tapi part mak dia menyerah diri ke batu belah batu bertangkup itu tidak bagus jadi kalau kita biarkan anak-anak baca sendiri dia akan ada perception it's okay kalau mak aku bunuh diri it's okay mak orang tu bunuh tak apa mak bunuh diri tak apa salah tapi kalau Indonesia kata boleh dengan syarat ada yang guide betul ada yang guide tapi tentang pertimbangkan kanak-kanak sekarang mereka ni advance kadang-kadang dia nampak 8 tahun tapi pemikiran dia macam 12 tahun dia boleh bercakap tentang isu-isu orang yang berkahwin sebagai saya kan terkejut bercakap dengan kanak-kanak ni macam mana dia belajar jadi untuk selamat keselamatan kita cekalah buku-buku yang tak ada elemen-elemen begitu boleh saja pakai arnab dan kancil ke arnab dan buaya anak kura-kura boleh tapi carilah lebih kepada cerita-cerita yang berkonsepkan kejadian pada masa sekarang yang logik yang kanak-kanak boleh fikir dan dia boleh adapt dengan diri dia sendiri kemudian adakah bahan tersebut membantu pembaca mendapat personal insight iaitu dia sedar masalah yang dihadapi ada penyelesaian personal insight tadi wawasan tadi adakah bahan tersebut lepas pembaca-baca dia betul dia kata sekarang aku kena buka buku baru aku kena hidup dengan keadaan sekarang macam tu mampu untuk memprovokasi atau mencetuskan emosional katharsis buku yang bagus dia ada provoke sikit pembaca bukan terlalu provokasi takut dia membuat benda yang bahaya tetapi provokasi macam contohnya kanak-kanak tu dibully kita provoke dia sikit kata bila bully atau nampak kejadian bully harus laporkan segera jangan dengar bila pembuli tu kata kau lapor kat siapa-siapa aku pukul kau aku ambil duit kau aku bunuh kau aku pukul kau lagi sampai kau mati kalau macam tu selalu dekat kanak yang real situation dia dah dengar ugutan tu dia takut dia seal mulut dia dia tutup dia tutup dia tak nak cerita dah dekat cikgu dekat mak dia diam saja jadi buku yang bagus akan cakap apabila kena tumbuh atau ada elemen bully segera laporkan kepada guru ataupun kepada ibu bapa segera laporkan kerana kita twist sedikit cerita tu dia kata kerana sebenarnya yang membully itu ada masalah yang memboleh itu sebenarnya ada masalah tuan-tuan ni cerita benar pada masa anak saya yang keempat berumur 16 tahun masa dia 9 tahun saya tidak tahu dia boleh 8 bulan tidak tahu masa tu mate saya yang jaga jadi sebab tu saya bekerja mate saya jaga jadi mate saya selalu cakap dengan saya dia kalau pakai tawa dia lelaki dia suka tutup sampai kedai dia alasan dia malu kat bibik dia jadi saya ni pun tak perasan sebab bila saya balik kerja dia dah mandi semua dah sekolah kebangsaan dah pergi sekolah ramai dah pergi dan dia selalu cakap dengan saya dia sakit perut dia tak nak pergi sekolah boleh tak nak cuti dia bagi macam calasan saya tak tahu dan mate saya kata buk kalau pulang rumah tu sepertinya tak makan macam orang kebun buk tak makan tu macam orang kelaparan tu saya pun kata ay duit bawa bekal bawa kemudian satu hari saya ingat lagi saya masa tu belum terlibat dengan biblioterapi secara aktif saya buat untuk diri saya je saya pergi ke kedai buku popular dan saya ternampak beberapa set buku yang ditulis oleh pakar psikologi buku kat kanal dan bahasa inggeris imported punya tiba-tiba popular jual murah sangat 8 ringgit harga asal 25 ringgit saya pun borong lah series dia tu dan saya bawa balik dan salah satu buku ialah do you have a secret do you have a secret dan saya guna tujuan saya beli untuk kelas saya children's membership kemudian anak lelaki saya ni dia ternampak saya balik dengan bek plastik buku banyak-banyak dan dia tanya dia tanya pada saya buku apa ni mama saya kata ni buku nak mengajar besok boleh tak dia nak baca satu dan dia ambil do you have a secret dan apabila dia buka baca dia buka sampai habis dia baca kemudian dia terus jumpa kakak dia dia cakap dia kena buli dan dia tunjuk lebam-lebam di badan dia rupanya hari-hari dia ditumbuk di perut dan di dada sebab tu dia tutup dengan tawul jadi kakak dia terus jumpa saya lagi dia kata ma dia kena tumbuk dia kena buli duit dia patut dia lapar dia tak pernah dapat makan dan unfortunately budak yang membuli tu ada di sekolah agama sama kelas sekolah kebangsaan pun sama kelas so dia mengambil dua-dua duit jadi saya pun pergi ke sekolah besoknya saya buat laporan rasmi saya kata kalau sekolah tak ambil action saya akan laporkan ke JPN rupanya anak saya kata dah banyak kali bagi tau cikgu kelas tapi cikgu kata apa awak tu lelaki lelaki kena kuat jadi dia ingat anak saya main-main saya tak nampak yang lebam-lebam duit tak ada semua ya so dan cikgu tu pun dipanggil oleh gue besar gue besar kata tak apa puan biar kami buat siasatan dan petang tu juga gue besar kepal saya dia cakap puan betul kanak-kanak ni dah mengaku dia membuli dia ambil duit neneknya nak bayar balik lah yang 8 bulan punya duit belanja saya kata tak apa saya halalkan dan saya pergi ke sekolah agama saya naik ke kelas Ustazah aduh Ustazah kata memang dia ni membuli semua satu kelas tu dia buli dan saya tanya Ustazah kata macam ni lah puan kami dah hantar ke kaunselor kami dah ni dah tak larat puan jumpa dah sendiri dia saya ada dekat kelas ni depan pintu ni puan jumpa depan pintu so dia pun cari dia pun tanya mana budak ni punya budak ni dengan anak saya pergi ke toilet saya dah susah hati berdua-duanya pergi toilet saya kata apa dia buat ke anak saya pula kemudian saya dengan anak lelaki saya berdua anak lelaki sulung saya pergi kemudian saya tunggu datanglah budak ni dengan anak saya di belakang tengah pegang dua botol mineral tapi air pipe dia jadi inilah dia membuli anak saya buat botol besar kemudian cikgu Usazah kata ni Aikan sini kata ni mak habis nak jumpa saya pun tanya dia dia tunduk je budaknya terlalu comel kecil tapi macam mana dia ada kuasa membuli jadi saya pun tanya dia kenapa pukul kenapa buat macam ni dia diam tak cakap apa so saya pakai reverse psychology hasil daripada pembacaan saya saya pun tarik Aikan ke keperlukan saya dan saya cium ubun-ubun dia dan saya nampak ya tangan dia macam tu dia mengeletar tangan dia dia kenggam dia mengeletar bukan untuk tungguk saya dia letak ke bawah dan saya kata kalau Aikan buat lagi makcik terpaksa bagi tahu polis lah sebab ni dah sampai tungguk-tungguk ni dia angguk dan besoknya saya tanya anak saya Aikan pukul lagi tak ada buat ambil duit lagi tak tak dia kata dekat sekolah kebangsaan tak sekolah agama tak tapi dekat sekolah agama dia cakap dengan anak saya sambil jalan berdua-dua nak keluar ke pagar dia cakap best lah kalau ada mak macam mak kau dia kata best kalau ada mak macam mak kau dia nak rasa pelukan tu so akhirnya saya tanya kepada Ustazah apa maksud ayat dia tu Ustazah kata sebenarnya mak bapak dia tinggalkan dia masa dia dalam kandungan 4 bulan 4 bulan pregnant tu mak bapak dia tinggalkan dia dan selepas dia lahir mak dia pun cabut lagi dan dia ni sejak lahir sampai umur 9 tahun tu diserahkan daripada seorang makcik ke seorang makcik ke nenek semua give up belah dia dan saya dan Ustazah kata sebenarnya Puan dia ni dia cuma nak kasih sayang lah orang sayang dia tapi orang nak cikpast dia so dengan cara membuli tu dia sebenarnya dia nak attention dia nak attention daripada orang orang pandang dia so saya pun mengalirlah haimata saya mendengar Ustazah cakap saya kata I wish I can help this boy tapi apakah daya saya kan dan selepas tu anak saya beritahu dia ditukarkan sekolah bapak saudara bapak saudara tukarkan sekolah sebab masalah tu dan saya tak tahu apa jadi kepada kanak-kanak tu sebab itu saya mengharapkan dengan biblioterapi saya ni lebih ramai masyarakat alert bahawa ada kanak-kanak yang menderita mereka memerlukan kasih sayang baik menumbuhkan minat untuk membaca buku yang lain yang mempunyai alimen biblioterapi jadi ada ada pembaca yang selepas dia baca ni eh nak lagi lah baca daripada pengarah yang sama ataupun cerita lebih kurang sama itu yang saya lalui baik kriteria bahan biblioterapi pertama tuan-tuan kena pastikannya selamat pembaca mesti menaruh kepercayaan kepada penulisan dan dia merasa selamat untuk meneruka perasaan melalui pembacaan atau pemerhatian yang diprovokasikan oleh bahan tersebut bila dia baca dia rasa bagus buku ni banyak bagi aku pedoman pengalaman ok baca dia rasa selamat connection pembaca perlu merasa diri mereka dihargai diikiraf dan diterima melalui penulisan tersebut penulisan yang bagus menyebabkan pembaca merasa connected terhubung dengan penulis seterusnya membantu melepaskan katarsis dalam diri pembaca action tindakan bersedia untuk berubah dan melangkah ke hadapan selepas baca now get ready move jangan tunggu jangan tunggu lagi baik berbanding dengan dengan macam saya kata tadi kalau ikut guru saya di Indonesia dia kata apa saja buku pun boleh jadi buku tapi sepas saya membuat perbandingan di tiga negara di Malaysia ada beberapa kekangan juga pertama saya dapati rakyat Malaysia ni masyarakat Malaysia ni lah sebab kita baru melalui fasa pandemik sebagainya ni kalian tak berapa ok saya dapati kalau buku-buku tips contoh tips semua tangga bahagia tips mendidik anak cemerlang sebagainya kita boleh ikut tapi apa yang peserta saya hadapi ialah mereka mengatakan tips tu tak berjaya dan bila tak berjaya dia depressed jadi sekelilingnya pilih buku yang ditulis oleh penulis yang melalui situasi tersebut dengan sebenarnya macam Bondenur dia melalui peristiwa tersebut macam Ustaz Mizi Wahid bukunya beliau melalui peristiwa tersebut pengalaman dia tapi kalau hanya sekadar tips mungkin dia baca dari buku lain atau dia mendengar atau dia melihat dan dia kata ok tips ni berguna tapi bila orang yang melakukannya tak berjaya dia akan salahkan diri dia diri dia useless diri dia tak berjaya dia sebenarnya bermasalah so akan menyebabkan tindakan lain berlaku buku-buku tips ni yang itu bahayanya sikit lah tapi boleh saja baik contoh bahan biblioterapi pertama ni bahan ni buku ni saya beli semasa Big Bad Wolf dulu 2019 saya cukup suka buku ni kalau saya stress saya buka kenapa sebab buku ni simple sangat written by Kobe Yamada and designed by Sarah Foster kategori masalah kurang keyakinan diri menaikkan semangat percaya pada kelebihan diri sendiri ok for example do you know how much you matter dia kata dia memuji diri dia sendiri ok dia puji diri dia sendiri jadi kita selalu rasa diri kita negatif tapi sebenarnya tak kita sebenarnya terlalu istimewa jadi buku tu macam mana dia kata you have a wonderful way with others consider it you ok you look for the good in life positive you buku ni puji diri kita sendiri siapa lagi nak puji kita lah kena puji diri kita sendiri so saya suka buku ni sebab saya puji diri saya ya sebab every time saya down saya send negative saya akan baca buku ni ok the art of letting God nisi wahid kategori masalah masalah di tempat kerja masalah dalam perhubungan masalah tidak dapat menerima hidup tak ada hidup ok so God loves you enough to be late God loves you enough to be late ya being delayed is a blessing setengah orang dia rasa delay dalam hidup dia ni sebenarnya satu musibah bencana satu kesusahan yang dia tak nak sebenarnya hadapi delay delay macam ingat tak flight saya delay sebab Tuhan nak suruh saya bertenang sebab lepas saya habis baca buku kat airport tadi tu saya habis-habis saya tutup buku tu tuan-tuan-tuan yang berlaku announcement boarding tak sampai pun 30 minit sebab Tuhan suruh saya bertenang delay tu sebenarnya is a blessing it happens so that you could be better prepared for what's to come jadi Tuhan nak saya pergi fly tu dengan hati yang tenang tak nak hati yang marah-marah it's a blessing when an expected deadline isn't met to settle down to make your first million to get into the university to become a parent it's a blessing that things didn't happen sooner than you would expect delays are down times for you to utilize so that you could be better prepared okay so dia kata kalau kita lagi saya sambung balik sini okay because ultimately Tuhan wants you to know that it is not by what you do but by what he says that love mercy and abundance will enter into your life be and it becomes and failure is part of your training loneliness is part of your training rejection is part of your training disappointment is part of your training you can learn to walk without tripping and falling because falling is what teaches you how to walk okay so you can learn how to love without disappointments you can learn gratitude without loss saya suka buku delays can be painful my friends but they are certainly blessings through and through okay he loves you enough to be late kan ke bagus kalau kita dapat baca buku ni bila kita marah kita akan calm down bila kita rasa kenapa nasib tak berpihak pada kita kita calm down ada sebab delay tu ya ya Allah aku lelah kategori masalah kesunian kesedihan kebimbangan hilang arah tujuan hidup ini antara buku-buku tu awal saya baca sewaktu saya ada multi-passion nampak dia kata sahabatku yang dicindai Allah dalam sehari berapa kali kita mengeluh putus asa merasa tidak sanggup dengan keadaan yang dihadapi stres bersedih hati dan bingung lalu apa yang kita lakukan untuk menghadapi semuanya luahan hati kepada teman luahan di media sosial dengan cara update status yang menyertikan mengapa tidak luah dengan yang maha tahun ya so apapun ditarik kita balik ke atas ya ramai orang di luar sana yang lari dari kenyataan setelah menghadapi kesusahan dan rasa sakit rasanya ingin menghindar sahaja terkadang kamu lupa hidup bukanlah selalunya baik sahaja rasa sakit adalah bahagian yang tidak boleh dipisahkan dari hidup ya jadi bermaksud sakit itu normal sakit mana fizikal mental hati semua itu normal ya ujian dan dugaan hanya diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih hamba-hamba yang dikasih dan disayangi sebab itu bila saya diduga diuji pada awal tahun itu saya baca yang ini bermaksudnya saya terpilih ya jadi memang Tuhan duga itu sebab dia sayang kepada saya bila kita ada positif macam itu kita tahu dugaan itu buat kita lebih matang boleh bertabah bersabar Syirah Luqman bersangka baik dengan Tuhan kategori masalah bagaimana untuk rehatuah dengan ujian dari Allah tidak sabar dalam menghadapi dugaan dalam hidup kita pelik dan kecewa kerana diuji perkara yang sama hingga kita lelah ada sahaja orang yang bercakap buruk hal kita ada sahaja orang yang tidak berpuas hati dengan diri kita ada sahaja salah kita di mata mereka ada juga yang makin menjawab membawa diri dan hingga kini tidak lagi berjumpa kita rasa orang bercakap buruk tentang kita atau kita yang sering membuka aib orang lain kita sering rasa orang lain lebih teruk atau sebenarnya kita yang selalu rasa diri telah cukup sempurna kita rasa orang cemburu dengan kita atau kita yang tidak suka orang lebih daripada kita jika kita tidak melakukan silap mengapa satu demi satu manusia meninggalkan kita nilai semula diri kita pernah terfikir kenapa kita diuji hal yang sama berulang kali pernah rasa kenapa hidup kita tidak seperti mereka jadi dia kata jangan takut untuk jadi diri sendiri takutlah jika kita masih belum mengenali diri dan seringkali lupa diri selagi kita tidak melihat silap diri kita selagi itu Allah SWT ulang ujian yang sama hingga kita melihat dengan jiwa kekadang kita rasa kita betul kita bagus tapi sebenarnya tak orang sekalian mungkin dah fed up dengan kita dengan attitude kita attitude problem kita kita rasa kita ok tapi sebenarnya tak jadi kita harus melihat dengan jiwa jadi nampak buku ini sebenarnya tiga muka surat saya suka baca saya baca pagi tiga muka surat kemudian itu stop katarsis inside baik the seven habits of highly effective people ada dalam ADCBM sekarang lama dah ada saya dah boleh buku ni lama Stephen R. Covey kategori masalah pengurusan masa lemah pengurusan diri dan kejayaan lemah kurang yakin dengan diri sendiri ok menepati komitmen komitmen ataupun janji adalah deposit yang besar jumlahnya manakala memungkiri janji pula adalah pengeluaran yang juga besar jumlahnya jadi manusia memang suka menabuh harapan negara berjanji terutamanya janji pada perkara yang melibatkan asas kehidupan jadi kita kena baca tentang siapa yang ada masalah menepati komitmen atau janji ini alia hayati you will never walk alone kategori masalah masalah dan perhubungan putus cinta perceraian Allah SWT sentiasa menguji kita dengan sesuatu yang kita sayang sebab itulah kita selalu dengar orang cakap aku tak sangka dia sanggup buat ke aku macam ni aku percaya dekat dia Allah SWT buat semua itu bukan sebab dia nak rosakkan hubungan kita tetapi sebab dia nak tengok sejauh mana keikhlasan kita dalam sesuatu 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 hubungan itu sejauh mana kita menilai sesuatu hubungan apabila Allah SWT putuskan hubungan kita dengan seseorang jangan bersedih bersyukurlah sebab Allah SWT nak selamatkan kita daripada individu yang salah putus cinta is not the end of your story but is the beginning of a new story bangkit balik kalau kita rasa nak menangis menangislah tak mengapa Allah SWT dah ciptakan air mata itu untuk kita jadi menangislah namun selepas itu bangkit balik kutip kembali sepihan-sepihan hati kita yang dah hancur serahkan kepada dia kita juga perlu berhati-hati apabila menceritakan masalah kita kepada seseorang kerana tak semua orang mendengar dengan tujuan mahu membantu kita kita tak tahu kepada siapa pula dia akan bercerita jadi dekat sini dia kata jangan sesekali meletakkan sepenuh kepercayaan terhadap seseorang simpan sikit untuk diri awak percaya macam mana sekalipun ingat bahawa dia juga manusia seperti kita kelak apabila kepercayaan itu dikhianati awak masih ada kekuatan dalam diri untuk bangkit lagi saya cukup suka ayat ni sebab bila saya baca ni betul percaya tu kena ada simpan sikit baik kategori masalah malas membaca tidak minat membaca tidak boleh fokus dalam belajar boleh cari buku Dr. Zahrah Yunus she's a dentist project bibliophil kenapa malas membaca kadang-kadang kita kena readers block readers block kadang-kadang tengah baca kita stop tak nak baca so kita boleh baca buku ni biblioterapi ke tu kenapa kita jadi malas tips menangani masalah readers block kadang-kadang bukan faktor buku pun tapi kadang sekatan pembaca menyebabkan kita rasa semua buku tak menarik sebab ada cara untuk kita remove readers block hidup yang aku pilih kategori masalah pelajar IPT dan sekolah kegagalan dalam pelajaran kurang motivasi diri oleh Muharrikah penentu kejayaan kita adalah sikap bukan grade peperiksaan sampai hari ni banyak ibu bapa masih percaya apabila anak mereka banyak dapat grade A dalam peperiksaan maka masa depan anak pun terjamin hasil penyedidikan terbaru di Universiti Stanford mendapati attitude atau sikap seseorang itu memainkan peranan lebih penting ke atas performance atau pencapaian dibandingkan dengan peranan kepintaran kalau kita lihat remaja masa sekarang boleh check mereka ramai kurang empathy 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 dalam diri kurang kurang banyak itu dipanggil human scale soft scale dia kurang dia lebih banyak sebab mereka terlalu tak sop dengan gadget handphone tablet dengan laptop jadi dunia dia dengan dunia digital saja jadi tidak ada empathy jadi kalau apa-apa berlaku nampak kawan jatuh pun biarlah dia boleh bangun sendiri jadi kadang result bagus score semua A straight A tapi apa yang dia dapat bila dia membesar dia membesar macam robot dia tak ada empathy tak ada feelings kadang kalau ada pun yang macam saya saya hanya membenarkan anak saya pakai laptop pakai handphone dia setiap hari setiap weekend saja saya takkan bagi waktu sekolah itu pun dua jam dan saya akan minta handphone itu balik ataupun saya suruh tutup laptop semua sebab tak elok jadi maksudnya kalau mahu meramalkan masa depan kerjaya seseorang tengok pada sikapnya jangan tengok pada keputusan peperiksaan semata-mata begitu petikan kata-kata Puan Ainun Muhammad keputusan cemelang itu perlu attitude baik pun perlu dua-dua sama penting baik ini adalah projek ok oleh dua penulis penerbit dua penulis masih ada yang sayang kisah perjuang kesehatan mental saya diberi pengobatan untuk tulis perakata bukunya dan buku-buku ini adalah hasil penulisan pesakit-pesakit yang ada masalah mental atau warisnya dan saya cukup suka baca bukunya sebab dia menceritakan bagaimana permulaan dia mendapat sakit mental itu sehinggalah apa yang dia lakukan cukup bagus buku ini siapa yang mungkin ada masalah sikit boleh baca buku ini bagus ok asam garam gula dan kopi Abdul Jalik Ali dulu-dulu tahun 2002 dulu saya memang beli buku-buku Abdul Jalik Ali ini saya baca sebab ini sebenarnya buku untuk rumah tangga pasangan suami-isteri yang ada masalah dan kerukunan rumah tangga nampak macam ni sebab dia menulis tu ialah berdasarkan pengalaman dia apa yang dia observe Abdul Jalik ini cukup bagus tapi ramai yang tak tahu ni buku-buku tapi jadi apa yang berlaku pada jualan Karangkraf 2019 buku ni dijual dengan harga seringgit saya sampai burung buku ni sebab saya bagi-bagi ke orang buku ni bagus dan funny lawak 22 pejuang kanser ni sama dua penulis tadi yang buku masih ada sayang tu ini buku pertama mereka yang keluarkan yang pesakit-pesakit kanser yang menulis buku ni apa yang mereka lalui dan yang dah meninggal waris ni sambung tulis cukup bagus juga sampai Kerajaan Negeri Melaka ambil buku ni mengangkatnya untuk dia dapat anugerah buku negara mengangkatnya untuk digunakan di Melaka ok bahagia Rena Ibrahim buku ni tentang perceraian saya pernah bagi buku ni kepada seorang klien saya saya bukan bagi saya suruh dia beli cari di popular sebab kedudukannya terlalu jauh daripada saya lima jam perjalanannya jadi dia hampir bercerai dan selepas dia baca buku ni dia buat keputusan tu tidak menentuk cerai jadi cemburu ini satu penyakit tetapi tidak berjangkit hanya penyakit yang singgah pada individu tertentu Rena Ibrahim menulis berdasarkan pengalaman dia ok dan dia kata individu yang tidak boleh move on individu yang lisan berkata redor tetapi hati terus menyimpan harapan demi harapan masih sayang dalam diam maka dengan mudah sekali penyakit cemburu akan hinggap cemburu sangat bahaya hati masih sayang tapi hidup perlu diteruskan menangit air mata darah sekalipun dia sudah jumpa orang baru ini cerita tentang perceraian dia ceritakan sakitnya perceraian dan susahnya nak bangun balik tapi akhirnya boleh ya dia kata tenang dia bercerita biarpun reak wajah masih tersisa sayang yang ada saya mengurik rahsi apa tip terbaik jika hati sedang dirobik penyakit cemburu kita doakan dia doakan mereka jangan lupa mohon kepada Allah supaya hati kita ini dikuatkan dan diikhlaskan untuk melihat mereka bahagia perceraian perpisahan dan sebagainya dia ada Tuhan Flatting God ini dia saya kata buku itu tadi saya baca Ustaz Mizi Wahid nampak dia keeping your distance lessening the frequency of your meetups of all conversations in today's context seeing them less on social media helps sebab Ustaz Mizi Wahid kata I have a pretty firm stand on this I don't believe in savouring ties jangan putuskan silatuh rahim my faith teaches me to maintain good relations so it means that a person is negative so if it means that a person is negatively impacting my life instead of discontinuing that relationship I would choose to instead practice gracious avoidance dia kata loving from a distance means that we continuously remember them in our prayers doakan mereka ok ini salah satu buku yang tadi apa tu yang saya kata saya gunakan antara buku untuk awal yang saya pakai untuk mal depression saya ini yang kedua juga dia ada 4 series semua syahabab dah tak ada dah di pasaran dah tak ada stop printing tapi persatuan saya masih ada lagi koleksi ni boleh boleh tanya kepada benda hari persatuan saya nampak tak buku-buku ni dia mempunyai setiap page berbeza dan dia tak masih bergantung kepada falsafah-falsafah daripada alim ulama Islam mahal gandhi pun ada happiness is when what you think what you say and what you do are in harmony ok dan dia dia beri juga kita page yang kita boleh warnakan itu terapi mewarna ya ok ini untuk remaja iffah nizam saya suka sangat buku ni untuk remaja tetapi itulah dalam bahasa Inggris the sun will rise ini cerita tentang remaja yang betul-betul dah give up remaja yang terlalu putus asa dalam hidup dia sedih menang dia tak tahu jaga nak bangkit buku ni akan ajar dia kata to you who are struggling who are in much need of all wishes and prayers to you who are stumbling who finds it hard to stand and walk on to you who are juggling tired and exhausted heart breaking cracking unable to speak with tears streaming fast enhanced trembling to you and you and you things will get better soon everything will be good soon insyaAllah so hang in there just a bit more the flowers will bloom the sun will rise so let's try again reach out for a helping hand and eager ear and draw your strength let's try again may Allah ease for you and grant your heart the peace and calm again insyaAllah best ni ayat dia so remaja tu hang on ya kanak-kanak jangan takut nani manan dan emila yusuf kadang kencik malam jangan takut kan mama saya takut dalam bilat-bilat yang tu sebab kita suka takutkan kat kanak ambillah takutlah masuklah bilik tu gelap ambillah jadi kita ajar kanak-kanak tidak perlu takut kepada hantu yang kita perlu takut kepada Tuhan barulah budak boleh tidur ni buku yang bagus untuk storytelling kalau dia boleh membaca kita bagi dia baca dan kita duduk sebelah let it go saya sanggup order buku Mufti Meng tulis dengan Naima B. Roberts illustrator Samantha Shafi tak saksa saya let it go learning the lesson of forgiveness saya tak pasti mungkin ada tuan-tuan yang dah pernah beli buku ni nampaknya dia bawa kita panggil macam uncang kat belakang ni sebenarnya beban jadi Mufti Meng tulis life isn't always easy even when you are small you may feel angry or hurt or sad we are only human after all but if you can be just like a tree firmly rooted in your faith and always turn to the almighty with every trial you face you will go through life with a hopeful heart aware of all you do to be forgiving patient sincere and kind that's my dua for you always sleep with a clean heart erase the bad that happened in the day forgive those who have hurt you repent and remember him always so saya suka baca ni walaupun dewasa saya suka baca buku kat kanak ni sebab ayat dia jelas dan sebenarnya beban yang kat kanak ni bawa ialah beban yang dia tak boleh let it go so sekarang buku ni kata let it go ya tinggalkan beban tu ok dan ini antara account instagram yang saya suka follow muftiman motivational moment selangkah padamu anxiety healer kita ada banyak kan atau orang pasti akan adalah yang terlalu follow ayat-ayat motivasi muhasabah acknowledging our faults and flaws istiqamah keeping the momentum alive ok zikir bacalah zikir-zikir jumpa zikir ni baca ya kita atasi kemurungan kesulitan ya ini adalah contoh saja atau puisi langkah-langkah kehidupan oleh Catherine Palsifer keseluruhan hidup kita terdiri daripada pilihan apa yang kita buat tindakan kita ambil sikap yang kita paparkan semua mewakili langkah-langkah kehidupan kadang-kadang kita mengambil dua langkah ke hadapan dan satu langkah ke belakang ada di antara kita yang mengambil langkah-langkah baik sebagian daripada kita mengambil langkah-langkah gergasi tetapi rahsia itu tidak membiarkannya satu langkah ke belakang menjadi kegagalan belajar dari langkah ke belakang dan terus maju ke hadapan dalam tarian ini dipanggil kehidupan ya sedap ya saya suka ok halangan atau kelemahan biblioterapi kita dah nak sampai ke penghujung kalau sempat saya akan tunjuk video Mary Riana ok bahan yang sedia ada tidak sesuai bahan yang sama simpanan sendiri ataupun yang dia dia tengok pada tempat-tempat tertentu dia rasa tak ada yang sesuai kurangnya minat membaca di kalangan rakyat Malaysia tidak pasti buku yang sesuai untuk dibaca ini tuan-tuan dah tahu ingat ya jangan baca keseluruhan buku pilih chapter-chapter mana yang tuan-tuan rasa hari ini saya ada masalah ini baca chapter tu sahaja dan seeluruhnya macam ambil ubat tiga kali sehari pagi baca sikit tengah hari baca sikit malam baca sikit kita baca jangan kita habiskan seluruh buku seeluruhnya buku-buku tapi ni bagus ni buku yang ada chapter-chapter tu sebab dia akan bagitahu ini masalah apa masalah apa masalah apa ya sering melangkah separuh jalan kan dia dah melangkah give up tidak yakin yang aku bayang diri sendiri macam dia kata biblioterapi ni tak percaya lah buku ke macam boleh hilangkan masalah aku tak percaya dia kata tak payah baiklah aku jumpa doktor ke apa semua boleh jumpalah tapi setakat mana kita sangat bergantung pada ubat-ubatan saja sini tak ada sini lemah kurangnya penerbitan buku-buku berunsur biblioterapi di Malaysia baik sedikit perkongsian sudut biblioterapi ini di perpustakaan di fakulti saya perpustakaan Tuan Abdul Razak ini saya dan pelajar-pelajar saya buat projek ni kami buat proposal kepada library ni dan minta so just nice lah perabot kebetulan kerusi putih bunga satu pasu kemudian sekarang dah ada rak buku di sini rak buku biblioterapi ni yang lama punya tembak jadi buku-buku disusun ikut tema boleh nampak ya pelajar saya susun ok dan ikon membaca di sudut ni ialah U3KRU ok ini adalah di UPM mereka membuat sudut biblioterapi pameran buku biblioterapi saya tidak pasti ini sebelum covid saya tidak pasti sekarang lah dah lama pun saya saya tak pernah jenguk ke sini saya tak pasti sampai mereka masih teruskan atau tidak terpulang lah kepada kita macam mana ya ini di HUSM Kubang Keryan mereka membuat HUSM Kubang Keryan panggil saya bagi buat bengkel masa itu jadi mereka masih meneruskan dan ini di bernama bernama sampai ada bilik khas bilik biblioterapi dan digunakan oleh kaki tangan kaki tangan bernama yang ada masalah dan Puan Hasnita ketua di situ amat aktif dengan membuat aktiviti-aktiviti biblioterapi ya amat aktif beliau sampai sekarang masih mengikut saya dan persatuan saya dan ini saya nak share yang ini ialah saya diberi mandat oleh mantan dekan saya yang lama Prof. Suhaimi Zakaria untuk set up children's library berkonsepkan wakaf perusahaan kanak-kanak berkonsepkan wakaf dan saya diberi ruang yang cukup luas dan saya dan tim saya kami telah set up perusahaan kanak-kanak berkonsepkan wakaf yang pertama di Malaysia berkonsepkan seratus peratus biblioterapi ya suatu-suatu biblioterapi jadi dah kawan nampak ya rak dan disebabkan konsep wakaf jadi kami ni semua barang-barang wakaf lah jadi even rak ni dihadiahkan oleh Petronas Resource Center buku-buku kebanyakannya wakaf hadiah sumbangan daripada international school orang individu dan ini adalah untuk 7 hingga 12 tahun dan pelajar saya dah buat label ikut tema buku-buku walaupun dikatalog ada call number tapi dia sesuai ikut tema memudahkan kanak-kanak mengambilnya dan kami ada juga pelajar saya lukis mural dan kita buat storytelling corner untuk kanak-kanak dan kesemua buku-buku yang dipilih untuk storytelling corner ni adalah hanya buku-buku ada berusur elemen ada elemen biblioterapi dan saya juga membuat mengurangkan penggunaan meja dan kerusi untuk kanak-kanak kerana nak lebihkan dia berminggal bercampur dengan kanak-kanak lain dan membaca juga di dalam kemah dan sebagainya dan ini adalah kalau kita lihat untuk toddler yang baru pandai berjalan antara umur setahun ke empat tahun kita galakkan dia ambil buku di sini disusun dan kalau kita nampak ni pelajar saya buat kereta api daripada meja laci pensyarah pensyarah-pensyarah yang dia tak pakai dia ambil dia modifat jadi kereta api mural ni pun dilukis oleh pelajar saya dan untuk 4 hingga ke-6 tahun kita susun dengan bantuan ibu bapa mereka akan ambil buku ni dan baca bersama-sama ibu bapa kita nak parents and child read together dan kita juga kan siapkan juga play therapy books of the month dengan toys semua toys ni pun hasil sumbangan dan ini adalah handmade books pelajar saya yang semua cerita-ceritanya elemen biblioterapi ok dan kita ada book cafe insyaAllah dah tertangguh 2 tahun sejak covid dan insyaAllah tahun depan akan dibuka kepada publik selepas KKM meluluskan SOP untuk kanak-kanak masuk kita akan buka kepada kanak negeri selangor sahaja dan baklang lah kalau dapat dan book cafe ni untuk ibu bapa duduk sambil menunggu kanak-kanak membuat aktiviti di sini cuma kami masih kekurangan kekurangan peruntukan untuk lantai untuk keselamatan dekat kanak itu sahaja yang lain semua dah ready dah dan disebabkan buku-buku ni adalah buku-buku wakaf maka kita tak membenarkan kanak-kanak pinjam individually kita buat dalam bentuk bag kita buat dalam bentuk bag jadi pinjaman adalah 5 buku dalam ni mengikut tema macam ni semua about love dan ada toys dalam ni untuk kanak-kanak main jadi apabila ibu pinjam ibu bapa pinjam mereka harus pulangkan dengan beg saya menggunakan konsep perpustakaan di US dan Singapore saya kumpul semua data-data maklumat dan gambar-gambar yang rakan saya tolong ambilkan dari sana dan saya follow format tu tapi elemen biblioterapi dan ini adalah perpustakaan kanak pertama dengan ada biblioterapi room untuk kanak-kanak yang ada masalah social atau masalah sikap kita ada toys bagi dia main dahulu kemudian barulah kita buat aktiviti biblioterapi bersama dia dan ini adalah catak aliran biblioterapi yang saya buat kemudian kita tak buat intervensi tuan-tuan kita tak buat intervensi kita hanya nak dia bercakap bermain membaca ya so bukan jangan salah faham kita tak buat intervensi kepada kat-kanak tersebut kita buat biblioterapi session yang aktiviti membaca sahaja baik untuk biblioterapi tu berjaya pertama kita baca kedua kita apply ketiga kita tulis barulah dia menjadi medicine for the soul baik biblioterapi tidak menjanjikan sebarang polisi wang anda akan dikembalikan atau anda pasti boleh sembuh tolong jangan simpan dalam minda mengatakan kenapa tak berjaya kenapa gagal kenapa saya tak sembuh buku yang sesuai pada masing sesuai mampu memberi kesan dalam hidup kalau dia tak sesuai buat macam mana pun kita tak akan rasa happy buat buku tu tak sesuai tapi ada juga orang yang gunakan buku biblioterapi buku-buku masakan resepi buku-buku resepi buku-buku resepi tu dia baca-baca dia rasa macam satu healing itu pun biblioterapi terapi yang sesuai untuk individu yang sesuai mempunyai kemurungan peringkat awal kebimbangan masalah dan perhubungan kewangan sikap dan sebagainya baik dalam ini sebelum saya tamat Buya Hamka dia kata dalam situasi apapun jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu baik saya nak tayangkan video kita ada masa lagi saya nak tayangkan video ada sebarang soalan ke sebelum tu oh kita tidak diuji dengan perkara berulang kerana kita tidak oh tajuk buku tersebut saya sekejap ya saya check balik buku tersebut tajuknya I think tajuk dia You Will Never Walk Alone ok yang saya ada baca pasal kita diuji berulang kali tu ke saya yang itu ya yang kita diuji berulang kali ok ok sekejap ya Puan Nushah Hidah tadi dia tanya ok buku yang nyatakan kita diuji dengan perkara berulang kali ok saya rasa buku itu ya diuji dengan berulang kali so yang itu bukunya ialah buku Syirah Luqman bersangka baik dengan Tuhan Syirah Luqman bersangka baik dengan Tuhan boleh dapat ya ok baik ada minta maaf suami saya ni dia 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 tak sensitif nak dia lalu ok so sekejap ya saya tutup dulu ni so kita ada masa sikit lagi kalau ada sebarang soalan nanti Tuhan-tuhan boleh tanya soalan lepas ni saya nak share skrin video Mary Riana ya sekejap harap boleh boleh nampak boleh nampak peserta boleh nampak tak saya tak nampak chat dah ni sekejap ya saya tanya Puan Munira kalau boleh nampak boleh tak Puan Munira mesej saya kalau boleh nampak boleh nampak tak skrin ni Mary Riana ni video ni saya tak pasti boleh nampak atau tidak oh tak nampak cuma suara yang keluar nampak Puan Munira kata nampak saya cuba share daripada YouTube sekejap sebab video ni cukup bagus bagi saya satu minit sekejap ya saya buka balik terima kasih terima kasih Bawa aja hal ini Oke Saya cuba share Kata tak berkemah Bila lepak dengan Tau gak Okay boleh nampak tak video YouTube Boleh okay Alhamdulillah okay Dah boleh nampak video YouTube Okay Saya pasang sekarang Dia lebih kurang 10 minit saja ya Sekejap Yang kalau Bukan terus-menerus Itu bisa Okay syarat dia Untuk Syarat dia Untuk biblioterapi Tuan-tuan dan perempuan Baca ya Baca Baca ayat bawah tu Bukan melihat Motivator ni Tapi baca Dan dia menggunakan Bahasa Indonesia Jadi Semoga Kita tak ada masalah lah Nak faham ya Kalau ada masalah Boleh tanya saya later ya Kita lihat Baca Dia teknik dia Baca Bukannya Mendengar Jadi kalau Tuan-tuan ada mungkin Tengah buat kerja lain Sebagainya Bibioterapi tu Mungkin tak menjadi Teknik dia Kena baca Duduk dan Baca Ayat yang ditulis Di bawah ni Kita cuba lihat ya Memperogoti kebahagiaan kamu Bahkan bisa menghancurkan hidup kamu Kalau saat ini kamu masih melakukan hal itu Sekarang saya Sadar dan berhentilah Berhenti untuk melakukan lima hal ini Sebelum semuanya terlambat Yang pertama People Ingin menyenangkan semua orang Ya siapa sih yang gak suka disenangkan oleh semua orang Tapi tau gak Bahwa disukai oleh semua orang itu Adalah sesuatu yang mustahil Mustahil Impossible Kok gitu sih Miss Mary? Ya iya Kamu gak akan pernah bisa menyenangkan semua orang Karena kita semua berbeda Apa yang kamu anggap baik Belum tentu juga baik di mata orang lain Begitu juga sebaliknya Jadi jangan sampai kamu mengorbankan diri kamu Bahkan mengorbankan prinsip kamu Hanya untuk mendapatkan pengakuan Atau pujian dari orang lain Nah biasanya People pleaser ini Akan sulit untuk mengatakan tidak pada orang lain Gak enakan biasanya Tapi justru gak enakan itulah yang akhirnya membuat kamu kelelahan Apalagi jika hasilnya gak seperti yang kamu harapkan So Yang paling penting Tetaplah Jadi diri sendiri Dan lakukan yang terbaik Karena sebenarnya kamu juga gak perlu kok untuk menyenangkan semua orang Kamu hanya perlu untuk menyenangkan orang-orang yang memang kamu ingin senangkan Yang memang penting untuk diri kamu Dan sebenarnya yang paling perlu untuk kamu senangi Jadi diri kamu sendiri Yang kedua Fearing change Alias sakut untuk berubah Well kayaknya ini penyakit semua orang ya Tua, muda, pria, maupun wanita Dimanapun mereka berada Pasti gak ada yang suka dengan yang namanya perubahan Banyak orang di dunia ini Pada umumnya mereka suka untuk berada di dalam zona nyaman Saking nyamannya Kadang mereka gak tandar Bahwa mereka sudah terlena Berada di zona yang terlalu nyaman Nah sedangkan faktanya Ingat ketika kamu berada di dalam zona nyaman Itu gak akan pernah membawa kamu kemana-mana Pasti pernah denger dong kalimat Bahwa tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman Nah sedangkan Kalau kamu sekarang berada di dalam zona pertumbuhan Itu pasti gak akan nyaman Nah jadi ingat baik-baik pesan ini Jadi ketika sekarang kamu rasanya lagi gak nyaman Dengan apa yang kamu kerjakan Memulai lagi dari nol Rasanya kok capek banget Belajar hal baru Dan perasaan-perasaan yang gak nyaman Yang kamu rasakan saat ini Itu adalah tanda Tanda bahwa kamu sedang bertumbuh Tenang aja Perubahan itu juga bukan sesuatu yang menakutkan kok Bahkan gak jarang nih Perubahan itu justru menjadi sebuah ketempatan Ketika perubahan terjadi Mungkin aja kamu kehilangan sesuatu yang baik Tapi walaupun kamu kehilangan sesuatu yang baik Mungkin kamu bisa memperoleh sesuatu yang jauh lebih baik So jangan takut untuk berubah Karena setiap perubahan adalah kesempatan untuk menuju perbaikan Yang ketiga Living in the past Alias hidup di masa lalu Nah ini nih Ini orang-orang yang gak bisa move on Selalu merasa hidupnya di masa lalu Ngomongnya selalu dulu Dulu dan dulu Dulu ya Wah hidup saya tuh nyaman banget Kenapa sih dulu saya gak ngakuin hal itu Dulu ya mau kemana-mana tuh gampang banget Tapi sekarang Dulu ya Berat badan saya tuh ideal banget loh Sixpack malahan Tapi dulu Nah Udah mau sampai kapan Ngomongin yang dulu yang dulu lagi Ngomongin kehidupan itu tuh Ibarat kamu lagi naik mobil Kamu lebih sering ngeliat kaca spion atau kaca depan Pasti kaca depan kan Ya hidup juga seperti itu Kalau kamu terus-menerus memandangin kaca spion Mikirin yang dulu Terbuai dengan yang lalu-lalu Dan lupa There are many people who love to sing However Not as many people actually do sing Pak dengan yang ada di depan kamu Bahaya tuh Bisa-bisa nabrak Bener gak? Bisa-bisa kecelakaan Dan ketika itu terjadi Ketika kecelakaan Itu bukan hanya melukai kamu saja loh Tapi kan juga melukai orang-orang di sekitar kamu Orang-orang yang sudah mempercayakan kamu Untuk mengendarai mobil itu Gampang sampai gitu kan Nah Itu analogi mobil Ya tapi dalam hidup ini Juga seperti itu Jadi jangan sampai terlena Hingga kamu mencelakakan diri kamu sendiri Bahkan mencelakakan orang-orang terdekat kamu Hanya karena kamu gak bisa bukaan dengan masa lalu Jadi hari ini Belajarlah Belajar dari masa lalu Tapi hidup untuk hari ini Karena itulah yang akan membawa kamu Kepada hari esok yang lebih baik lagi Yang keempat Negatif self-talk Alias berkata negatif terhadap diri sendiri Pernah gak kamu berpikir Dan berkata negatif terhadap diri kamu sendiri? Ayo Aku Pasti pernah ya Kalimat-kalimat seperti Duh kenapa sih saya kok gak bisa seperti mereka? Duh kenapa sih saya bodoh banget? Duh ini semua salah saya Wah saya emang gak pernah bisa Saya emang orang yang gak pinter Dan seterusnya Pernahkah kamu mengucapkan kalimat itu Ke diri kamu sendiri? Hmm Kalau iya Hari ini Yuk kita sadar Memberi kritik negatif kepada diri kamu Secara terus-menerus Itu justru bisa membuat kamu merasa tertekan Justru itu bisa membuat kamu merasa bersalah Dan parahnya nih Merasa depresi dan merasa gak berharga Ingat Kata-kata itu penting banget Dan kata-kata yang diulang terus-menerus Itu menjadi sebuah pembenaran Yang akan kamu yakini dalam hidup kamu Nah Akan juga lebih baik Kalau kamu bisa mengubah kalimat-kalimat negatif Menjadi kalimat positif yang membangun Ingat Kata-kata yang diulang Oke Menjadi sebuah pembenaran Jadi daripada bilang-bilang hal yang negatif Kenapa gak kita ganti menjadi pembenaran yang positif? Nah Kita akan ubah sedikit Jadi daripada bilang Duh saya kok bodoh banget sih Lebih baik kamu bilang Oke Ini salah Saya akan belajar lagi Daripada kamu bilang Kenapa sih hidup saya kayak gini? Lebih baik kamu bilang Oke Apa yang bisa saya lakukan Untuk mengubah keadaan ini Menjadi lebih baik lagi? Gak mudah Memang Saya tahu gak mudah Tapi Terlalu butuh Langkah pertama Oke Dan langkah pertama yang tidak mudah ini Lama-lama kalau kita biasakan Lama-lama sudah menjadi kebiasaan kita Jadi Mulai dari sekarang Yuk Kita sama-sama Belajar untuk mencintai diri kita sendiri Dan Belajar untuk mencintai Dimulai dari Kata-kata yang kamu ucapkan Kepada diri kamu Setiap hari Kata adalah doa Dan setiap kata Bisa menjadi nyata Yang kelima Overthinking Terlalu banyak mikir Ayo Siapa dari kamu yang terlalu banyak mikir Well Memang Ini juga satu hal yang manusiawi ya Pasti pernah deh Pernah gak sih kamu memikirkan sesuatu secara berlebihan Dan terus-menerus gitu Mikir kesalahan Mikir kegagalan Mikir masa depan Tapi ini bukan cuma mikirin aja ya Tapi overthinking Overthinking Mikir yang gak habis-habisnya Terlalu banyak mikir Nah dan biasanya Orang yang overthinking ini Akan terlalu khawatir Akan banyak hal Semuanya dipikirin Bahkan untuk hal-hal yang belum tentu terjadi Memang baik untuk kita buat perencanaan ya Tapi kalau berlebihan Apalagi khawatiran dan ketakutan yang berlebihan Yang sebenarnya belum terjadi Itu sangat tidak baik Dan tau gak kamu Overthinking itu bisa melemahkan Dan gak cuma bahaya buat kesehatan mental Tapi juga bahaya untuk kesehatan fisik Karena mental dan fisik kita itu Sangat-sangat-sangat berhubungan Kamu juga ngomong sampai sakit juga kan Nah jadi hari ini Stop overthinking And start doing Memikirkan sesuatu cara Secara berlebihan Itu gak akan mengubah apapun Tapi lakukan segera Take action Tindakan yang kamu lakukan Itu Itulah yang akan membawa perubahan Bukan pemikiran yang berlama-lama Tapi tindakan yang kamu lakukan Itulah yang akan membawa kamu menuju perubahan Lakukan hal-hal yang berbeda Dari apa yang biasa kamu lakukan Cobalah untuk keluar dari rutinitas jenak Mulalah untuk bergerak Mencari hal-hal baik Mencari hal-hal baru mungkin Yang bisa membuat kamu lebih merasa bahagia Berpikir itu penting Tapi berpikir dan berpindah Jauh lebih penting Nah jadi itu dia Lima hal yang perlu kamu hentikan Sekarang juga Kalau kamu ingin hidup yang lebih baik Dan lebih bahagia Okay Okay Mary Riana ni adalah Salah satu video Motivasi yang saya memang suka sangat tengok Yang saya suka tengok Sebab Dengan wajah dia yang ceria Tapi teks yang ditulis di bawah tu Membuatkan kita lebih faham Saya rasa Bila tuan-tuan tengok teks tu sebut Dia memberikan Impak yang berbeza Daripada kita mendengar Atau melihat sahaja Sama seperti lirik lagu Tadi saya ada baca chat Ada peserta kata yang Tersekat-sekat sebagainya Jadi saya nak pasang lagu pun Saya kuatir Tak mendapat Penyi Ada yang tak mendapat Penyi Impaknya lah Sebab Dia ada gangguan kan Jadi Kalau lagu Lebihkan tengok lirik lagunya Lebihkan tengok lirik lagunya Daripada kita melihat Mendengar sahaja Melodinya Tengok liriknya Sebab itu memberi Lebih banyak impak Dalam hidup Baik Saya sekarang Saya rasa Sebelum saya tamatkan Saya baca Q&A Daripada Azhar Azizuddin Azhar Azizuddin Di manakah Dan apakah sumber terbaik Untuk mendapatkan Bahan biblioterapi Untuk kolongan kurang upaya Kolongan kurang upaya ni Ada banyak kategori Antaranya Ialah contoh Kalau dia Adalah golongan Kurang upaya Penghidatan Kurang upaya Penghidatan ni Kalau kita lihat Orang yang kurang upaya Penghidatan ni Dia agak sensitif Dia agak sensitif Jadi Sama ada Kita membacakan Untuk dia Bahan-bahan tu Ataupun Bahan-bahan tu Lebih kepada Motivasi diri Di mana kita nak dapatkan Di kedai buku Sebagainya Cuma saya Hari tu Pelajar saya Ada buat talk Dengan Kebadan 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 Negeri Pulau Pinang Dan mereka Memang ada Koleksi Untuk Braille Untuk Pengguna Yang buta Jadi Ada banyak Koleksi Bahan-bahan Tapi bukan Biblioterapi Sebabnya Dia lebih kepada Bahan-bahan Yang braille Dan sebagainya Dan apabila Bila kita share Tentang Biblioterapi Dan sebagainya Dan mereka Nampaklah Itu adalah Satu potensi Untuk Orang-orang Kurang upaya Penglihatan Sebenarnya Dia lebih banyak Kepada Untuk Kalau kanak-kanak Autism Dyslexia Adalah Buku-buku Dia ada Buku-buku Dia khas Untuk kanak-kanak Autism Dyslexia Ada di kedai buku Saya tengok Banyak sangat Dan Contoh Pengenalan Kenapa Dia ada Autism Kenapa Dia ada Dyslexia Dan kenapa Untuk kanak-kanak Lain juga Memahami Tentang golongan Ini Tapi untuk Yang golongan-golongan Yang cacat Penglihatan Pekak Cacat Anggota Semuanya Kena ada Buku-buku Yang berbentuk Motivasi Dorongan Untuk Buku-buku Itu yang Saya ada Banyak Berbual Dengan Kawan saya Rakan saya Sini yang Kehilangan Anggota Badan Jadi Bila kita bercerita Dengan itu Dia lebih Semangat Okey Dia nak Benda-benda Dia dah pandai Tengok Instagram Facebook Hari-hari Dia tengok Sumber-sumber Sumber-sumber Nak dapatkan Ada Di kedai Buku ada Di Buku Gustakan Ada Dia Ada yang Special Kecuali Braille Yang Kalau Yang Orang Yang Pekak Yang Tak Boleh Mendengar Itu Ada Sign Language So Boleh Buat Storytelling Secara Sign Language Dengan Volunteers Yang Tahu Penggunaan Sign Language Dan Yang Kepada Yang Lain-lain Yang Saya Sebutkan Tadilah Memang Ada Buku-bukunya Cuma Banyak Diklir Buku Cuma Setahu Saya Kalau Nak Tahu Tentang Di mana Dapatkan Ini Banyak Pergi Ke Book Fair Book Fair Banyak Popular Tahun Cuma Susah Saya Harap Dapat Menjawab Soalan Daripada Azza Azizuddin Puan Azlina Puan adakah Mutiara kata-kata Semangat Seperti Sajak Yang Biasa Tertera Dalam Sosial Facebook Whatsapp Status TikTok Itu Boleh Dikatakan Tapi Juga Sebab Kadang-kadang Semua Kata-kata Itu Juga Boleh Memberi Semangat Semula Kepada Seorang Betul Boleh Saya Buat Macam Kadang Dia Nampak Pelik Nampak Macam Tak Mungkin Tapi Semua Ya Apabila Kita Terlalu Biblioterapikan Diri Kita Kadang Setiap Apa Yang kita Baca Kita Positif So Macam Saya Setiap Apa Benda Yang saya Baca Saya Nampak Positif Contoh Terbaik Saya Cerita Tentang Contoh Macam Baru-baru Pelajar Saya Ada Cakaplah Tentang Apa Ni Aduh Apa Ni BTS Pelajar Saya Cakaplah Puan BTS Punya Lagu Ada Dengar Tak Anak Saya Cakap Ada Dengar Tak Saya Kata Tak Saya Tak Minat Menari Macam Macam Sekejap Bagi Saya One minute Sekejap 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 Terima Maaf Saya baru sedar Yang Phone Saya Habis Bateri So Saya Takut Ada Gangguan Lain Baik Jadi Kata-kata Semangat Itu Bila Kita Terlalu Terapikan Dengan Diri Dengan Bahan-bahan Ni Jadi Apa Yang Berlaku Ialah Kadang-kadang Kita Terkejut Tengok Instagram Keluar Facebook Keluar Kata-kata Motivasi The key point Macam 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 Magic Itu yang Saya Selalu Amal Renah Jadi Boleh Puan Nazlina Kemudian Puan Cynthia Yes Macam Saya Cerita Tadi Saya Pada Umur 50 Kalau Orang Kata Mendengar Muzik BTS Sebagainya Kan Orang Kata Buang Terbiak Sebagainya So Satu Saya Pergi Mendengar Lagu BTS Tapi Bukan Melodinya Saya Baca Liriknya Baru Saya Tahu Ada Dalam BTS Mereka Cipta Lagu Dan Lirik Lirik Adalah Berkaitan Dengan Depression Berkaitan Dengan Macam Contoh Lagu Spring Day Adalah Tentang Cerita Tenggelam Fairy Seoul Yang Mengorbankan 250 Remaja Sekolah Belajar Sekolah Dan Mereka Menceritakan Kesedihan Tentang Tragedi Tersebut Dan Bila Dia Berjumpa Balik Kawan Saya Asa Memang Menarik Jadi Saya Suka Melihat Lirik Lirik Lagu Jadi Muzik Yes Untuk Mind Therapy Boleh Tapi Make Sure Baca Liriknya Kalau Instrumental Lebih Kepada Ketenangan Terapi Tapi Kalau Untuk Biblioterapi Liriknya Tengok Liriknya Baik Ada Lagi Sebarang Soalan Lain Saya Rasa Saya Menjawab Semua Cuma Muzik Lirik Tadi Saya Tak Dapat Nak Tunjuk Sebab Macam Ada Gangguan Tadi Kan Saya Takut Terganggu Banyak Jadi Sebelum Saya Tamatkan Sesi Terima Kasih Kepada Pihak Pustaka Negeri Sarawak Yang Sudi Menjemput Saya Asalnya Secara Face to Face Tapi Disebabkan Covid Dan Perubahan Tarif Dan Saya Mula Semester Dan Buka Semalam Jadi Saya Tidak Dapat Hadir Kesana Tapi Saya Mengharapkan Lalu Perkongsian Kita Secara Maya Ini Semua Mendapat Manfaat Yang Sepatutnya Kalau Tak Dapat Banyak Pun Sikit Pun Jadilah Dan Start Mula Hari Amalkan Birodrapi Terhadap Dia Sendiri Dan Sekiranya Ada Rezeki Ada Jodoh Pula Yang Panjang Kita Akan Berjumpa Lagi Dan Terima Kasih Lagi Sekali Kepada Pihak Penganjur Pustaka Negeri Sarawak Dan Semua Yang Tim Yang Terlibat Dalam Menjayakan Program Pada Pagi Ni Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Sehingga Kita Berjumpa Lagi Terima Kasih Terima 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 Terhimpun harta ilmu Untuk kita terogak Pistaka Negeri Sarawak Wadah ilmu untuk semua Bersama kita mempaatkannya Pistaka Negeri Sarawak Teknologi dan berusaha Berkhidmat ikhlas untuk kita Pistaka Negeri Sarawak Dipenuhi aktiviti Sentiasa dikunjungi Semua Berbagai bilang bangsa Pistaka Negeri Sarawak Wadah ilmu untuk semua Pistaka Negeri Sarawak Wadah ilmu untuk semua Pistaka Negeri Sarawak Pistaka Negeri Sarawak